Hari berikutnya. Luan perlahan membuka matanya dan menghembuskan napas panjang pada saat bersamaan. Setelah malam kultivasi, dia merasa sedikit lelah. Namun, dia bisa merasakan kekuatannya tumbuh sedikit demi sedikit. Selain itu, dia menyadari bahwa setelah menghabiskan seluruh energinya untuk meningkatkan kekuatannya selama dua bulan terakhir, kecepatannya jelas meningkat pesat. Dia akan berusia 13 tahun dalam sebulan. Dia merasa bahwa dia telah tumbuh lebih tinggi lagi. Setidaknya, dia tidak lagi lebih pendek dari kebanyakan wanita. Setelah mandi, Luan berganti pakaian baru dan berjalan ke balkon dari kamar tidurnya untuk menghirup udara segar. Namun, ketika dia melihat keluar, dia tertegun. Itu adalah laut yang tak berujung. Itu benar-benar lautan tak berujung tanpa akhir yang terlihat. Jantung Luan berdetak kencang. Gelombang keterkejutan melanda hatinya. Ketika dia melihat ke belakang, dia tidak bisa melihat keberadaan tanah sama sekali. Setelah satu malam berlayar, tanah itu benar-benar hilang. Melihat pemandangan ini, hati Luan dipenuhi perasaan aneh. Dia segera berbalik dan pergi ke ruang tamu dari balkon. Begitu dia memasuki ruang tamu, dia melihat Xiaotong meletakkan makanan lezat di atas meja makan. Aroma memenuhi udara. Kemunculan Luan yang tiba-tiba benar-benar membuat Xiaotong ketakutan. Dia hampir tidak bisa memegang piring dengan benar. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata kepada Luan, Tuan muda, sarapan sudah siap. Luan melihat sarapan mewah itu dan sedikit mengernyit. Dia berkata, makan dulu. Jangan menungguku. Setelah itu, dia dengan cepat menaiki tangga di ruang tamu dan tiba di atas kapal di bawah tatapan terkejut Xiaotong. Ketika dia berdiri di atas kapal, dia memiliki pemandangan laut yang indah. Dia terus berbalik dan melihat sekeliling. Tidak peduli ke arah mana dia memandang laut, tidak ada akhirnya. Dia menundukkan kepalanya. Di bawahnya ada laut yang bergulung, dan di depannya ada laut yang tenang. Ini adalah laut yang sebenarnya. Apakah itu kapasitas air atau kemegahannya? Itu benar-benar tak terbayangkan. Sulit baginya untuk membayangkan seberapa besar laut di dunia ini dan seberapa banyak air yang ada. Dia hanya tahu bahwa laut yang dilihatnya hanyalah sebagian kecil saja. Itu saja. Angin laut kencang dan dingin. Di laut, Luan merasa laut tampak lebih dingin daripada daratan. Ditambah dengan fakta bahwa saat itu musim dingin, sangat sedikit orang yang naik ke atas kapal. Luan adalah satu-satunya yang berada di atas kapal besar itu. Setelah berpikir sejenak, dia keluar dari areanya sendiri dan pergi ke area publik di tengah. Namun, dia melangkah ke haluan kapal dan melihat ke depan. Menghadapi angin laut, dia melihat dirinya bergerak di laut. Meskipun kecepatan kapal sangat cepat, di laut yang luas, dia merasa sangat lambat. Meski tidak ada ombak yang mengamuk, Luan tetap bersikeras untuk berdiri di haluan kapal. Dia memandang laut di depannya dengan tenang, mencoba merasakan perasaan laut. Begitu saja, 15 menit penuber lalu, dan dia masih berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali. Tapi tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki ringan di belakangnya. Luan berangsur-angsur menarik diri dari pikirannya dan berbalik, tepat pada waktunya untuk melihat seseorang berjalan di belakangnya. Itu tidak lain adalah wanita berbaju putih dari kemarin. Wanita berbaju putih telah berganti menjadi jubah hijau muda, dan ekor panjangnya terbentang di tanah. Pada saat yang sama, dia memegang mantel tebal di tangannya, yang terlihat sangat hangat. Kamu pasti sangat kedinginan. Wanita itu menghembuskan kabut putih dan berkata dengan lembut, aku akan memberimu mantel. Luan terkejut, melihat mantel itu, dia tidak menyangka itu untuknya. Memang, dia keluar dari kamar tamu dengan tergesa-gesa, hanya mengenakan jas tipis. Melihat mantel yang diserahkan kepadanya oleh wanita itu, dia tidak menolak. Terima kasih. Luan tersenyum dan berkata. Kemudian, dia mengenakan mantel di tubuhnya. Mantel ini sangat baru, dan memang sangat hangat. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Wanita itu berkata dengan lembut, terima kasih atas masalah kemarin. Tidak apa, Luan tersenyum dan berkata. Setelah itu, keduanya jatuh ke dalam keheningan singkat. Luan tidak memiliki banyak pengalaman dalam berkomunikasi dengan wanita, jadi dia tidak tahu harus berkata apa. Wanita itu memegang pagar dan melihat ke depan, angin laut mengangkat rambut hitamnya, yang terlihat sangat indah. Luan berpikir sejenak, tetapi masih bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu sendirian. Iya. Wanita itu mengangguk lembut, angin laut meniup wajahnya yang cantik semakin sedih, membuat hati seseorang sakit. Kurasa kamu bukan orang lokal, kenapa kamu di sini sendirian? Luan berpikir sejenak dan bertanya lagi. Aku, suara wanita itu sangat lembut, dia menundukkan kepalanya, membiarkan rambut hitamnya tertiup di wajahnya tanpa bergerak. Melihat penampilan wanita itu, Luan tidak bertanya lebih jauh, dan berkata sambil tersenyum, aku belum memperkenalkan diri. Aku Luan, An Aman. Saya Yao. Wanita itu memandang Luan, dan dengan lembut berkata, Yao seperti di kejauhan. Yao. Luan terkejut, dia belum pernah mendengar seseorang dipanggil hanya dengan satu kata, mungkinkah wanita ini tidak mau memberitahu nama belakangnya. Tetapi untuk beberapa alasan, Luan lebih percaya bahwa wanita ini benar-benar dipanggil Yao, dan dia tidak memiliki nama keluarga sama sekali. Nona Yao. Luan berpikir sejenak, karena pihak lain terlihat paling lima tahun lebih tua darinya, dia memanggilnya seperti itu. Lalu apakah kamu di sini untuk bermain juga? Yao berpikir sejenak, tetapi masih menganggup ringan, dan berkata, saya tidak tahu harus kemana, jadi saya datang ke dermaga ini, dan ketika saya melihat kapal ini, saya datang. Petik 2. Petik 2. Luan memandang Yao dengan heran, dan kemudian, dia tertawa pahit. Ini adalah orang kaya sejati, tidak seperti dirinya, yang harus berpikir dua kali sebelum mengeluarkan uang. Maafkan keterusteranganku, tapi dengan penampilan Nona Yao, akan sangat berbahaya bagimu sendirian di luar. Luan berkata dengan serius, mengapa kamu tidak pulang lebih awal, atau menyewa beberapa master surga untuk melindungimu? Aku tidak bisa pulang lagi. Mendengar kata-kata Luan, Yao dengan ringan menundukkan kepalanya, kesedihan di matanya menjadi semakin jelas, saat dia berkata dengan lembut. Mendengar suara sedih ini, hati Luan bergetar. Sepertinya sesuatu telah terjadi antara Nona Yao dan keluarganya, itulah sebabnya dia sangat sedih. Tapi, itu bukan ide yang baik bagimu untuk berkeliaran di luar sendirian. Luan tertawa getir, dan berkata, tidak peduli apa, keluargamu akan mengerti kamu. Mereka pasti akan senang jika kamu kembali. Tidak, mereka tidak akan melakukannya. Yao dengan ringan mengangkat kepalanya, pancaran cahaya muncul di matanya, dan kemudian, dia tiba-tiba berbalik, dan berlari pergi. Luan memandang sosok Yao yang pergi dengan heran, dan berpikir bahwa dia mungkin telah mengatakan sesuatu yang salah, atau dia mungkin telah menerima begitu saja, yang menyebabkan Yao pergi dengan sedih. Saat dia memikirkan hal ini, Luan akhirnya menghela nafas. Seperti yang diharapkan, dia masih tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan perempuan. Dia berbalik untuk melihat lautan sekali lagi, dan lautan masih setenang sebelumnya. Namun, untuk beberapa alasan, Luan tidak bisa lagi menemukan perasaan melihat lautan sekarang. Dia tidak bisa menahan nafas lagi, dan pergi dari atas kapal. Saat sampai di ruang tamu, Xiao Tong masih berdiri di depan meja, menunggu. Luan tidak bisa menahan tawa pahit, dan berkata, Bukankah aku menyuruhmu makan dulu? Xiao Tong terkejut, dan berkata dengan ragu. Tapi, Tuan muda, kamu belum makan. Melihat ekspresi Xiao Tong, Luan merasa pusing, dan berkata, Di masa depan, setiap kata yang ku ucapkan adalah sebuah perintah. Apakah kamu mengerti sekarang? Oh, Xiao Tong tahu bahwa Luan melakukan ini untuk kebaikannya sendiri, dan berkata dengan sedikit gembira. Saya mengerti, Tuan muda. Duduk dan makan, Luan melambaikan tangannya, dan duduk juga. Keduanya mengambil mangkuk dan sumpit mereka, dan mulai sarapan. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami pengalaman seperti itu. Untuk bisa bertemu Tuan seperti itu, dan bisa makan di meja yang sama dengannya, adalah sesuatu yang dia bahkan tidak berani pikirkan di masa lalu. Betapa bagusnya jika dia selalu bisa menjadi Tuan-nya. Luan fokus pada makan, dan dia tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Tong. Dia dengan cepat menghabiskan sarapannya, berdiri, dan berkata, Aku akan kembali ke kamarku. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, jangan ditahan, dan jangan terus berdiri di sana. Xiao Tong tersenyum, dan berkata, Saya mengerti, Tuan muda. Melihat senyum Xiao Tong, Luan sedikit lega. Kemudian, dia kembali ke kamarnya dan mulai berkultivasi. Melihat Luan telah kembali ke kamarnya, Xiao Tong mulai membersihkan meja. Nyatanya, dia sangat penasaran bahwa tuannya sepertinya tidak berada di sini untuk bersenang-senang, dan mengunci diri di kamarnya sepanjang hari. Perlu diketahui bahwa ada banyak fasilitas hiburan di kapal ini yang tidak dapat ditemukan di tempat lain, dan semuanya sangat menyenangkan. Namun, ini adalah keputusan tuannya, dan dia tidak berhak mempengaruhinya. Begitu saja, Luan hanya muncul saat jam makan siang. Saat ini, Xiao Tong sudah menyiapkan makan siang. Setelah mereka berdua makan siang, Xiao Tong berkata kepada Luan, Tuhan muda, kita akan sampai di pulau sebentar lagi. Bintang surgawi akan berlabuh di sana hingga malam tiba, dan ada banyak hal menyenangkan di pulau itu juga. Jika Anda tidak turun dan melihat-lihat, Anda akan dirugikan. Luan terkejut ketika mendengar itu. Memang, pada perjamuan kemarin, disebutkan bahwa mereka akan berlabuh di sebuah pulau pada sore hari di hari pertama. Setelah memikirkannya, Luan merasa bahwa Fury of the Ocean juga dipahami di pulau itu, dan mungkin sangat membantu untuk pergi ke pulau itu. Baiklah, Luan tersenyum, menganggup, dan berkata, ayo pergi dan melihatnya. 312 Seperti yang diharapkan, perahu perlahan berhenti dalam waktu kurang dari 15 menit. Luan berdiri di balkon dan memandangi pulau di depannya. Dia menantikannya. Lagi pula, ini adalah pulau pertama yang dilihatnya. Ia juga penasaran dengan apa yang berbeda di sebuah pulau di tengah laut. Luan turun dari perahu sementara Xiao Tong mengikuti di belakangnya. Bagaimanapun, ini adalah aturan di atas kapal. Jika Xiao Tong tidak melakukannya, dia pasti akan dihukum. Saat kerumunan turun dari perahu, Luan melangkah ke pantai. Begitu dia menginjaknya, Luan merasa pasirnya sangat lembut. Karena penasaran, dia membungkuk dan mengambil segenggam pasir. Dia menyadari bahwa pasir telah ditampar oleh ombak hingga tidak bisa lagi menjadi lebih halus. Pasir terasa sangat nyaman. Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya. Di belakang pantai ada hutan. Namun, tidak ada salju di sini dan tanamannya sangat subur. Ini membuat Luan merasa sangat aneh. Selama musim ini, tanah baru saja menyambut musim semi. Ada sangat sedikit tanaman yang bisa begitu subur. Mereka yang pernah naik perahu sebelumnya bebas bergerak. Mereka yang baru pertama kali naik perahu menunggu penjelasan staff. Namun, orang-orang di ruang langit tidak perlu melakukannya karena pelayan mereka sangat jelas tentang hal ini. Tuan muda, rumah kayu di sebelah kiri digunakan untuk istirahat dan makan. Ada banyak buah-buahan yang unik di pulau ini dan rasanya tidak enak. Xiao Tong berkata di samping Luan, di sebelah kanan ada beberapa tempat hiburan. Ada beberapa pemandangan di hutan di depan kita. Bahkan ada banyak reruntuhan bajak laut. Saat dia berbicara, Xiao Tong melihat ke laut di belakangnya dan berkata, lautan dangkal di belakang kita bisa menjadi tempat menyelam yang menyenangkan. Ada banyak pelaut di sana untuk memastikan keselamatan semua orang. Tentu saja, jika Anda ingin turun, Anda tetap perlu tahu cara berenang. Luan mengangguk. Dia melihat hutan di depannya dan kemudian melihat kembali ke laut. Keduanya ingin pergi. Setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk memasuki hutan terlebih dahulu. Kalau tidak, jika dia mengompol, dia harus kembali ke perahu untuk berganti pakaian. Ayo pergi ke hutan. Luan melihat ke depan dan berkata, Ya, tuan muda. Ada banyak orang yang memilih untuk memasuki hutan. Namun, Luan sedikit lebih cepat. Dengan Xiao Tong memimpin, mereka berdua memasuki hutan dengan sangat cepat. Sudah ada jalan beraspal di hutan, dan ada tanda-tanda di sekelilingnya. Ada reruntuhan bajak laut di hutan dan banyak pemandangan unik. Kemana Anda ingin pergi dulu, tuan muda? Xiao Tong bertanya. Untuk beberapa alasan, mereka berdua tampak sangat santai saat berjalan di hutan. Lupakan tentang reruntuhan. Luan berpikir sejenak dan berkata, Apakah ada tempat khusus atau tempat yang paling representatif? Terutama. Xiao Tong memikirkannya dengan serius, tetapi pada akhirnya dia ragu-ragu dan berkata, Memang ada tempat seperti itu, tapi sangat jauh dan sedikit berbahaya. Kami biasanya tidak membawa tamu ke sana. Kalau begitu ayo pergi ke sana. Luan tersenyum dan berkata, Aku ingin melihatnya. Mendengar perintah Luan, Xiao Tong sedikit khawatir. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah tuannya, dan dia tidak bisa melanggar perintahnya. Dia hanya bisa berkata, Ya, tuan muda. Setelah itu, di bawah bimbingan Xiao Tong, keduanya berjalan berdampingan. Saat mereka berjalan, Xiao Tong menjelaskan situasi pulau itu kepada Luan dengan sepenuh hati. Pulau ini awalnya bukan tempat untuk bertamasya. Sepuluh tahun yang lalu, itu masih merupakan benteng perompak yang merajalela. Para perompak di sini menjadi ancaman besar bagi banyak kapal dagang, dan juga sangat mempengaruhi perdagangan South Sea City. Kemudian, wali kota baru South Sea City memimpin anak buahnya dan merebut pulau itu dalam satu gerakan. Para perompak di pulau itu mati atau melarikan diri. Mereka pada dasarnya musnah, karena itu juga wilayah laut menerima banyak kedamaian. Belakangan, untuk mencegah agar pulau itu tidak direbut lagi, wali kota mengirimkan orang-orang ke posko dan menjaga pulau itu. Seiring waktu, itu menjadi tempat kapal berlabuh. Banyak kapal beristirahat di sini, dan banyak orang datang ke sini untuk jalan-jalan. Itu sebabnya ada begitu banyak reruntuhan bajak laut di sini. Dikatakan bahwa banyak orang yang datang ke sini khusus untuk mencari harta karun. Mencari harta karun di reruntuhan adalah hal yang sangat menarik. Xiao Tong melanjutkan, namun, reruntuhan yang dapat dikunjungi telah dieksplorasi dan dipastikan aman. Oleh karena itu, tidak ada yang berharga di sana. Lu An mengangguk. Dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu di pulau itu. Saat ini, mereka berdua sudah berjalan jauh, dan tidak ada orang di sekitar. Lu An memandangi hutan di sekitarnya dan bertanya, ke mana kita akan pergi? Ketempat yang sangat aneh. Aku tidak bisa menggambarkannya. Xiao Tong berpikir sejenak dan berkata dengan ketakutan, aku baru sekali ke sana. Lu An memandang Xiao Tong dan sedikit terkejut. Dia berkata, jangan takut. Jika itu benar-benar berbahaya, saya tidak akan memaksanya. Mendengar kata-kata Lu An, Xiao Tong sedikit lega. Dia mengangguk dan terus berjalan di samping Lu An. Setelah berjalan selama 15 menit penuh, keduanya akhirnya sampai di ujung jalan. Ada hutan murni di depan mereka, dan tidak ada jalan untuk dilalui. Ada pohon-pohon tumbang dan tanaman merambat di mana-mana, dan ada raungan binatang buas yang samar. Apakah itu di sini? Lu An menoleh dan bertanya pada Xiao Tong. Tidak, Xiao Tong sedikit takut. Dia berkata, kita harus berjalan maju dan menyeberangi dua batu besar. Melihat Xiao Tong, Lu An merasa sedikit menyesal. Dia berkata, saya akan pergi sendiri. Anda bisa menunggu saya di sini, atau Anda bisa kembali dulu. Xiao Tong tertegun. Dia melihat lingkungan sekitarnya. Dia akan lebih takut jika dia ditinggalkan sendirian di sini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, aku akan ikut denganmu. Oke, Lu An mengangguk dengan lembut dan berkata, aku akan memastikan keselamatanmu. Setelah mengatakan itu, Lu An melihat ke depan. Dia menginjak rumput dan berjalan maju. Xiao Tong dengan cepat mengikuti di belakang Lu An dan dengan hati-hati mengikuti di belakangnya. Meskipun dia lebih tua dari Lu An, dia hanya berani mengikuti di belakang Lu An saat ini. Setelah melewati dua pohon yang tumbang, Lu An melihat batu besar pertama tergeletak di tanah. Ada banyak noda darah di permukaan batu besar itu, dan mengeluarkan bau amis. Melihat ini, Lu An sedikit mengernyit dan berputar dari samping. Setelah melewati beberapa pohon lagi, batu kedua muncul. Namun, yang membuat Lu An merasa aneh adalah tidak ada noda darah di permukaan batu besar itu. Sebaliknya, itu sangat bersih. Meski terlihat sangat bersih, Lu An berpikir sejenak dan tetap memilih untuk mengitarinya. Setelah mengitari batu besar itu, dia maju selangkah lagi. Tiba-tiba, matanya terbuka. Sebuah ruang terbuka yang luas tiba-tiba muncul di depannya. Ruang terbuka ini sangat besar, dan seukuran rumah besar. Namun, ini bukan rumah besar. Itu adalah lubang yang sangat dalam. Lu An berdiri di luar lubang dan melihat ke bawah. Bagian terdalam dari lubang itu sekitar enam kaki dalamnya. Tepi lubang itu patah, dan bagian terluarnya sekitar dua kaki dalamnya. Orang biasa tidak akan berani melompat dari ketinggian seperti itu. Lubang yang dalam ini jelas sudah tua. Namun, yang aneh adalah tidak ada tanaman yang tumbuh di lubang ini. Lu An memandangi hutan lebat di sekitarnya dan kemudian ke lubang dalam yang luar biasa bersih. Dia merasa ada yang tidak beres. Karena dia merasa ada yang tidak beres, dia secara alami ingin turun dan melihatnya. Lu An berbalik dan menatap Xiao Tong. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya ingin turun. Namun, saya khawatir Anda akan berada dalam bahaya, jadi saya akan membuat penghalang untuk melindungi Anda. Penghalang, Xiao Tong tertegun dan tidak bereaksi. Lu An sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, apapun yang terjadi di sini hari ini, kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Apakah kamu mengerti? Melihat tatapan serius Lu An, Xiao Tong tertegun lagi. Namun, dia dengan cepat menganggup dan berkata, Tuan muda, jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Oke, Lu An merasa lega. Dia mengangkat kedua tangannya. Dalam sekejap, empat dinding es muncul dari tanah di sekitar mereka berdua tanpa peringatan apapun. Melihat ini, Xiao Tong terkejut. Kemudian, dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia sedikit takut dan mencondongkan tubuh lebih dekat ke Lu An. Namun, dia segera menyadari bahwa itu adalah ulah Lu An. Ternyata tuannya adalah seorang guru surgawi. Setelah membangun rumah es kecil di sekitar mereka, Lu An menghela nafas lega. Binatang buas biasa pasti tidak akan mampu menembus pertahanan deep ice. Pada saat yang sama, sepotong deep ice muncul di tanah dan melepaskan api suci sembilan surga. Tiba-tiba, gelombang panas menyebar. Api suci sembilan surga terbakar dengan tenang di deep ice. Itu tidak bisa mencairkan deep ice, juga tidak akan dipadamkan oleh deep ice. Api ini digunakan untuk menghangatkanmu. Namun, ingat, jangan mendekatinya dalam jarak tiga kaki, dan jangan menyentuhnya. Jika Anda menyentuhnya, Anda akan mati. Lu An mengerutkan kening dan berkata dengan sangat serius, jangan mengira aku bercanda. Begitu kamu menyentuhnya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Melihat ekspresi serius Lu An yang belum pernah dia lihat sebelumnya, Xiao Tong terkejut. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan dengan cepat menganggup. Lu An lega melihat kata-katanya efektif. Dia kemudian bersiap untuk pergi. Aku tidak akan pergi terlalu lama. Lu An berkata, kamu tidak perlu mencariku. Aku akan segera kembali. Setelah menjelaskan semuanya, Lu An meninggalkan Iglo. Melihat lubang yang dalam di bawah, dia mengerutkan kening dan melompat ke dalamnya. 313. Bang. Lu An mendarat dengan mantap di lubang yang dalam dan berjalan perlahan ke depan. Meskipun dia memiliki kekuatan sekarang, dia tetap tidak berani bertindak gegabuh. Dia tidak ingin menempatkan dirinya dalam bahaya lagi. Jika dia menemukan bahaya di depan, dia akan segera mundur. Dia bahkan mengangkat scorching nine suns di tubuhnya untuk merasakan lingkungan sekitarnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada jebakan atau mekanisme di depan, dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Akhirnya, dia dengan hati-hati sampai di tengah lubang yang dalam, yang juga merupakan dasar. Setelah berjalan sejauh ini, itu seperti apa yang dia lihat di luar. Tidak ada tanaman yang tumbuh di lubang yang dalam ini. Tapi tidak peduli apa, ini tidak masuk akal. Kenapa begitu? Lu An terus berjalan ke depan dan membuat dirinya berdiri di dasar tangga. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan mekanisme atau keajaiban apapun. Dia bahkan mengangkat kepalanya untuk melihat lingkungan sekitarnya. Pepohonan di sekitarnya lebat, dan banyak cabang serta daun bahkan menjulur ke atas lubang yang dalam. Selain suara burung, tidak ada suara lain. Itu sunyi dan kosong. Aneh. Lu An mengalihkan pandangannya dan menatap tanah di bawah kakinya dengan serius. Sembilan matahari terik miliknya hanya bisa merasakan permukaan tanah, tetapi dia tidak bisa merasakan situasi di tanah. Jadi dia membungkuk dan menyentuh tanah di bawah kakinya. Dalam sekejap, panas yang agung dilepaskan. Panas dari scorching nine suns ditransmisikan melalui batu dan ke tanah di bawah. Segera, panas mencapai lima kaki di bawah. Tapi Lu An masih tidak merasakan sesuatu yang aneh. Itu hanya pecahan tanah dan batu yang paling biasa. Tapi dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia memilih untuk membiarkan panasnya masuk lebih dalam. Kekuatannya saat ini cukup untuk mendukung panas. Namun, ketika dia baru saja mengirimkan panas hingga 10 kaki, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Berbeda dengan tanah dan batu sebelumnya, kali ini tiba-tiba dia merasakan batu yang sangat keras di bawah. Dan batu ini sangat besar. Berdasarkan persepsi panasnya, lebarnya setidaknya 10 kaki. Tak hanya itu, permukaan batu pun rata. Sama sekali tidak terlihat seperti batu alam, melainkan batu olahan. Perasaan ini seperti gerbang batu atau penghalang. Memikirkan hal ini, mata Luan terfokus. Tidak peduli apa yang ada di bawah, itu berhasil membangkitkan minatnya. Dia berdiri, mengambil nafas dalam-dalam, dan menatap tanah di bawah kakinya dengan serius. Pada saat berikutnya, Luan tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke bawah, dan menghantam tanah dengan paksa. Ledakan. Dalam sekejap, bumi bergetar dan tanah beterbangan kemana-mana. Dengan satu pukulan, sebuah lubang segera muncul di tanah di bawah kakinya. Celah itu lebarnya sekitar 10 kaki, dan tepat di depan batu. Luan melihat celah di bawah kakinya dan melompat turun dari atas, mendarat langsung di atas batu. Seperti yang dia rasakan, permukaan batu itu halus dan rapi. Tidak mungkin itu terbentuk secara alami. Luan berpikir sejenak dan membersihkan tanah di sekitar batu itu. Sesaat kemudian, seluruh batu itu terlihat di depan Luan. Batu itu berbentuk persegi, dan panjang sisi-sisinya sekitar 5 kaki. Luan dapat merasakan ada batu lain di bawah batu itu. Sebagai perbandingan, batu ini lebih seperti pintu masuk. Namun, Luan tidak dapat menemukan cara untuk memasuki batu itu bahkan setelah mencari kesekeliling. Mungkinkah dia hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar untuk masuk? Meskipun Luan tidak yakin, karena dia sudah ada di sini, dia ingin mencobanya apapun yang terjadi. Jika dia pergi tanpa mencoba, itu akan terlalu mengecewakan. Mengambil napas ringan, Luan sekali lagi mengumpulkan kekuatannya. Dengan cemberut, dia langsung meninju. Bang! Dengan satu pukulan, retakan muncul di batu, tapi tidak pecah. Luan tertegun. Dengan pukulan itu, belum lagi batu, bahkan besi pun akan berubah bentuk. Namun, batu ini hanya memiliki retakan. Itu benar-benar aneh. Alhasil, batu tersebut membangkitkan rasa penasaran Luan. Dia meninju lagi dan menghancurkan batu itu dengan keras. Dalam sekejap, retakan menyebar dan batu mulai berguncang. Dengan pukulan ketiga, Luan jatuh ke tanah bersama dengan bebatuan yang hancur dengan dentuman keras. Luan terkejut. Dia dengan cepat menyesuaikan postur tubuhnya di udara dan menginjak batu yang pecah untuk mendarat dengan mantap di tanah. Bang! Berdiri di tanah, ada batu keras di bawah kakinya. Luan menarik napas ringan dan mendongak. Kesenjangan antara sini dan puncak sekitar 10 kaki tingginya. Sinar matahari yang bersinar dari langit sangat lemah, jadi Luan menyalakan api di tangannya. Dalam sekejap, nyala api menerangi sekitarnya. Ketika Luan tiba-tiba menyadari bahwa dinding kerangka berada tepat di depan wajahnya, Luan bahkan mundur selangkah dan mengambil dua napas sebelum dia tenang. Kemudian, dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa dia berada di koridor panjang dan di belakangnya ada konter. Meski penghitungnya sudah sangat tua, dia masih bisa melihat tampilan aslinya. Luan menoleh untuk melihat dinding kerangka di depannya dan menemukan bahwa kerangka ini dipaku dengan rapi ke dinding. Dibandingkan dengan adegan berdarah, kerangka ini lebih seperti karya seni dekoratif. Tempat apa ini? Luan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan menemukan ada koridor panjang di kedua sisi. Apa yang membuat Luan mengerutkan kening adalah ada kerangka yang tergeletak di bawah kakinya dan di kedua sisi koridor. Kerangka di dinding berbeda dari karya seni. Ini adalah orang mati yang nyata. Kerangka ini memiliki semua jenis senjata yang menempel di tubuh mereka atau di sampingnya. Bahkan ada anggota tubuh yang patah di mana-mana. Selain itu, jumlah kerangka sangat banyak sehingga koridor di kedua sisi hampir tertutup seluruhnya. Jelas bahwa ada pertempuran yang menghancurkan bumi di sini. Memegang api di tangannya dalam kegelapan, Luan melihat sekeliling dan memilih berjalan ke koridor di sebelah kiri. Saat dia berjalan, dia melihat kerangka di bawah kakinya. Dia menemukan bahwa pakaian orang-orang ini dicat dengan beberapa pola. Meskipun ada banyak orang mati, hanya ada empat pola. Kemungkinan besar ini adalah hasil dari empat kelompok bajak laut yang berbeda yang saling membunuh. Menurut keterangan Xiaotong, pulau ini memang dulunya merupakan tempat berkumpulnya para perompak. Namun, karena itu adalah tempat berkumpulnya para perompak, para perompak seharusnya tidak bertempur di sini. Apa yang membuat para perompak ini melanggar aturan dan saling bunuh? Luan berjalan maju. Tidak lama kemudian, dia melihat pintu muncul di kedua sisi koridor. Luan tertegun. Dia secara acak menemukan pintu dan mendorongnya terbuka. Ada tempat tidur, meja, dan kursi biasa di dalamnya. Sebuah penginapan. Luan melihat pemandangan itu dan tertegun. Apalagi kalau bukan penginapan dengan dekorasi seperti itu. Kemudian, dia membuka beberapa pintu lagi. Perabotan di dalamnya persis sama, yang menegaskan pemikirannya. Selain itu, ada banyak rangka di beberapa kamar tamu. Jelas ada pertempuran di ruangan itu. Ada banyak harta yang berserakan di tanah, tapi Luan tidak mengambilnya. Luan merasa bahwa mengambil barang-barang orang mati adalah nasib buruk. Namun, hanya itu yang dia temukan di koridor. Saat dia berjalan ke ujung koridor, pemandangan di sekitarnya tidak berubah. Persis sama, Luan bingung. Dia berjalan kembali dan bersiap untuk melihat ke koridor lain. Ketika dia kembali ke titik awal, dia melihat ke koridor lain. Jelas ada lebih banyak rangka di tanah daripada sebelumnya, yang membuatnya lebih percaya diri. Dia memegang api dan berjalan dengan hati-hati di koridor. Dengan Scorching Sun Nine Suns diaktifkan, dia bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia takut jebakan. Semakin jauh dia berjalan, semakin banyak rangka yang ada di koridor. Bahkan untuk berjalan pun sulit. Namun, ketika dia baru berjalan kurang dari 30 meter ke depan, matanya tiba-tiba terbuka. Itu bukan lagi koridor, tapi ruang terbuka yang luas. Namun, nyala api di tangan Luan sangat kecil dan tidak bisa menerangi semuanya. Oleh karena itu, dia melepaskan deep ice selebar lima kaki di tanah dan melepaskan api besar di atasnya. Dalam sekejap, nyala api yang mengamuk menerangi seluruh ruang. Namun, saat Luan melihat pemandangan di depannya, dia terkejut lagi. Di ruang besar di depannya, ada kerangka yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah, meja, dan kursi. Kerangka itu bahkan ditumpuk menjadi gunung, satu di atas yang lain. Jika dia harus menggambarkannya, itu adalah segunung kerangka. 314. Itu benar, itu adalah gunung kerangka. Tepatnya, itu adalah ruang makan sebuah penginapan. Itu adalah sebuah bujur sangkar dengan panjang dan lebar sekitar 200 kaki, yang sudah dianggap sangat besar. Namun, di daerah yang begitu luas, ada gunung kerangka yang nyata. Dari luar ke dalam, jumlah kerangka yang ditumpuk satu sama lain meningkat. Di tengah, kerangka hampir berada di atas atap. Postur kerangka ini menunjukkan bahwa mereka sedang mendaki ke atas. Rasanya seolah-olah ada sesuatu di tengah-tengah mereka. Melihat pemandangan ini, Luan merasakan beban berat di hatinya. Tidak peduli apapun itu, item ini pasti sangat menarik bagi para perompak ini. Kalau tidak, mengapa para perompak ini mempertaruhkan nyawa mereka untuk itu? Namun, apa sebenarnya itu? Luan sedikit mengernyit. Meski penasaran, dia tidak serakah dan tidak mau tahu. Karena item ini bisa membunuh begitu banyak orang, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya karenanya. Dibandingkan dengan nyawanya, barang ini jelas tidak begitu penting. Memikirkan hal ini, Luan bergerak di sepanjang tepi aula besar. Ada banyak mural di dinding, tapi mural ini sangat kasar. Jelas bahwa mereka ditarik dengan sembarangan oleh para tamu di sini. Luan melihat ke setiap mural, mencoba melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk tentang benda itu. Namun, setelah berjalan di sekitar setengah aula, Luan merasa kecewa. Ini karena mural di dinding adalah benda biasa, seperti kapal bajak laut, senjata, peta, harta karun, dan sebagainya. Tidak ada yang aneh tentang mereka. Agak kecewa, Luan hanya bisa bersabar dan berjalan menyusuri pinggir aula. Di bawah cahaya api, adegan pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan di mural membuat Luan sedikit mengernyit. Bagaimanapun juga, para perompak ini tidak mati sia-sia. Akhirnya, setelah menempuh separuh perjalanan terakhir, dia tetap tidak menemukan apapun. Melihat gunung kerangka di depannya, Luan memang berpikir untuk pergi mencari, tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya datang ke sini untuk melihat apakah ada peluang atau manual teknik surgawi. Ini hanyalah benteng bajak laut, dan tidak ada yang dia inginkan. Karena itu, dia tidak berlama-lama. Setelah memadamkan api dan es menghilang, dia berbalik dan berjalan menuju koridor, bersiap untuk pergi. Begitu dia melangkah ke koridor, Luan tiba-tiba sepertinya mendengar suara aneh. Suara itu sangat lembut, membuatnya bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Dengan sedikit cemberut, dia dengan hati-hati mengaktifkan Scorching Nine Suns yang baru saja akan dia padamkan. Memegang api di tangannya, dia diam-diam berjalan maju selangkah demi selangkah di koridor. Kali ini, Luan tidak mendengar apapun. Bahkan di bawah persepsi matahari terik sembilan matahari, tidak ada perbedaan antara tanah dan kerangka. Tidak ada getaran sama sekali. Mungkinkah dia terlalu banyak berpikir? Segera, Luan kembali ke posisi semula. Melihat jarak sepuluh kaki di atas kepalanya, Luan bersiap untuk melompat. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Medan di sini berada di bawah, bukan ruang tamu atau aula. Kenapa begitu? Jika ini hanya pintu masuk sederhana ke penginapan, lalu mengapa begitu aneh? Segera, Luan mengaktifkan Scorching Sun Nine Suns dan menggeledah seluruh pintu masuk, tetapi dia tetap tidak menemukan apapun. Luan bahkan pergi ke bagian belakang konter dan membukanya untuk mencari. Namun, selain beberapa harta, dia masih belum menemukan apapun. Luan mengerutkan kening, bangkit, dan melihat sekeliling lagi. Di sekelilingnya gelap. Jika bukan karena apinya, dia tidak akan bisa melihat apapun. Kecuali satu-satunya titik cahaya yang jatuh dari langit. Titik terang. Luan tertegun. Dia langsung melihat ke celah yang telah dia buka dan pilar cahaya yang bersinar dari celah itu. Dia mengikuti pilar cahaya dan melihat ke tempat di mana cahaya itu bersinar. Itu di atas lantai. Luan kaget dan cepat-cepat keluar dari belakang meja ke lantai. Dia menyentuh lempengan batu dengan tangannya dan mengetuknya dengan tangannya. Suara tumpul datang dari dalam. Itu tidak kosong. Luan mengerutkan kening, tapi kali ini dia tidak menyerah. Dia dengan cepat menurunkan lempengan batu dan melihat tanah di bawah. Tanah di bawah lempengan batu sangat keras dan rapuh. Apalagi setelah Luan menurunkan lempengan batu lain di sekitarnya dan membandingkannya. Perubahan tanah dimulai dari pusat cahaya, yang berarti pasti ada sesuatu di dalam tanah. Memikirkan hal ini, Luan bangkit dan mundur selangkah. Dia mengerutkan kening, mengambil napas dalam-dalam, dan menekan lagi. Ledakan. Dengan satu pukulan, tanah langsung meledak. Namun, itu tidak meledak ke segala arah. Sebaliknya, itu tenggelam dengan keras. Setelah dua napas pendek, sebuah lubang besar muncul di depan Luan. Pada saat yang sama, Luan akhirnya merasakan kekuatan yang datang dari bawah. Itu adalah kekuatan yang membuat jantung seseorang berdebar, tapi sangat tenang. Luan, yang merasakan gelombang kekuatan, mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi serius. Dia perlahan berjalan ke lubang dan melihat ke bawah kecahaya di atas kepalanya. Dia melihat ruang besar di depannya. Tidak hanya itu, ada sebuah menara kecil di tengah tiang lampu. Dan di atas menara kecil itu, ada sebuah kotak brokat yang panjang. Semua kekuatan dipancarkan dari kotak brokat. Apa itu tadi? Luan terkejut. Dia melihat kotak brokat di bawah cahaya dan ekspresinya menjadi semakin serius. Harta itu ada di depannya, tetapi hatinya menjadi sangat tenang. Bahkan orang biasa pun tahu bahwa hal-hal besar sering disertai dengan bahaya besar. Harta karun muncul di depannya dengan begitu mudah. Luan tidak mempercayainya. Oleh karena itu, Luan tidak langsung turun. Sebaliknya, dia melepaskan api dan melemparkannya dari lubang. Ketika api suci surga ke-9 mendarat di tanah, itu langsung tersulut menjadi api yang mengamuk, menerangi seluruh gua. Ketika semuanya sudah jelas, Luan mulai mengukur lubang itu. Lubang itu tidak terlalu tinggi. Tingginya sekitar satu setengah kaki. Lubangnya juga tidak besar. Panjang dan lebarnya hanya sekitar dua kaki. Harta karun itu diletakkan di atas panggung setinggi sekitar satu setengah kaki. Itu berbaring dengan tenang di samping kobaran api. Nyala api menyala, tetapi tidak ada yang aneh di sekitarnya. Luan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Apakah dia terlalu banyak berpikir? Luan mengerutkan kening. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di bawah, dia melompat turun dari lubang dan mendarat dengan mantap di samping peron. Dia melihat kotak brokat yang diletakkan diam-diam di atas dan berjalan mendekat. Sembilan matahari terik diaktifkan sepenuhnya. Luan mencoba merasakan apa yang ada di dalam kotak brokat itu. Namun, yang mengejutkan Luan, matahari terik sembilan matahari benar-benar bersentuhan dengan penghalang yang jelas, dan penghalang ini mengecualikan semua persepsi, membuat Luan tidak mungkin merasakannya. Karena dia sudah sampai sejauh ini, Luan tentu saja tidak akan menyerah. Mengambil napas ringan, Luan dengan hati-hati meraih kotak brokat itu. Akhirnya, dia meraihnya. Setelah meraih kotak brokat, Luan merasakan perasaan yang tajam. Seolah-olah itu akan menembus telapak tangannya. Namun, kekuatan ini tidak sekuat yang dia bayangkan. Yang menakutkan adalah obsesinya. Hanya dengan memegang kotak brokat, Luan bisa merasakan obsesi untuk membebaskan diri dan menghancurkan. Tampaknya benda di dalamnya memang agak tidak menyenangkan. Merasakan ketajamannya, Luan mengerutkan kening. Tangan kirinya yang bebas mengangkat api suci sembilan surga dan perlahan mendekati kotak brokat. Setelah merasakan aura api suci sembilan surga, benda di dalamnya langsung menjadi ketakutan. Itu mulai kehilangan ketajamannya dan bahkan menjadi menakutkan. Semua aura menghilang. Benar saja, seperti yang diharapkan Luan, api suci sembilan surga lebih kuat daripada yang ada di dalamnya. Setelah mencabut nyala api, Luan siap membuka kotak brokat. Bang! Saat dia hendak membuka kotak brokat, ledakan tiba-tiba datang dari belakangnya tanpa peringatan apapun. Pada saat yang sama, Blazing Sun Nine Suns yang terbuka lebar merasakan kekuatan yang sangat cepat datang dari belakangnya, langsung menuju ke arahnya. Luan terkejut. Dia segera menghentikan apa yang dia lakukan. Pada saat yang sama, dia melompat ke depan dan menghindari serangan itu. Namun, serangan itu tidak berhenti. Setelah Luan mengelak, bayangan hitam itu menyerangnya dari belakang lagi. Itu sangat cepat sehingga Luan tidak punya waktu untuk berbalik atau melakukan serangan balik. Dia hanya bisa mengelak dengan segera. Suara mendesing. Setelah bergerak ke samping, bayangan hitam menyapu punggung Luan. Kali ini, Luan mengangkat alisnya. Dia mengulurkan tangan kirinya dan melambaikannya ke kiri. Dalam sekejap, dia menangkap bayangan hitam yang hendak meninggalkan sisinya. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening dan berteriak dengan suara rendah. Dalam sekejap, semua kekuatan di tubuhnya meledak. Dia melambaikan tangannya dengan seluruh kekuatannya untuk menarik bayangan hitam itu kembali. Namun, berat bayangan hitam itu di luar dugaan Luan. Ketika dia menangkap bayangan hitam itu, tubuhnya diseret ke depan oleh bayangan hitam itu. Setelah ditangkap oleh Luan, bayangan hitam itu tampak tidak peduli dan langsung menyerang lagi. Saat Luan merasakan serangan datang, dia menjadi marah. Dia melambaikan tangan kanannya dan meninju bayangan hitam itu. Bang! Saat keduanya bertabrakan, kekuatan yang kuat langsung ditransmisikan dari tinju Luan. Itu benar-benar memaksa tubuhnya untuk terbang kembali dengan cepat, dan dia menabrak dinding dengan keras. 315 Di pintu masuk gua yang gelap, setelah Luan memantapkan dirinya, matanya sedikit terfokus pada benda di depannya. Di bawah nyala api, benda di depannya menyala. Itu adalah beruang hitam setinggi sekitar 8 kaki, ditutupi bulu hitam. Di ruang sempit, itu terlihat sangat besar. Dengan tinggi 8 kaki, setidaknya jauh lebih tinggi dari Luan. Luan memandangi beruang hitam yang terengah-engah. Meskipun ekspresinya sedikit bermartabat, tidak ada rasa takut. Dari kekuatan dua orang yang bertarung barusan, kekuatan beruang hitam ini hanya berada di puncak binatang eksotis peringkat 1. Dan kekuatan semacam ini tidak menimbulkan ancaman bagi Luan. Melihat beruang hitam terengah-engah dan menatap kotak brokat di tangannya dengan matanya yang besar, Luan sedikit mengernyit. Dia mengangkat kotak brokat di tangannya dan bertanya, Kamu mau ini? Beruang hitam itu sama sekali tidak mengerti kata-kata Luan, tetapi ketika melihat Luan mengangkat kotak brokat panjang itu, matanya langsung berbinar. Pada saat yang sama, raungan meledak, mengguncang telinga Luan di ruang kecil itu. Tapi, ini jelas bukan milikmu. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini ditempatkan di sini oleh para perompak. Sekarang para perompak sudah mati, ini telah menjadi barang tanpa pemilik. Dengan itu, Luan langsung meletakkan kotak brokat di cincin interspatialnya dan berkata dengan suara yang dalam, Sekarang, itu milikku. Meskipun beruang hitam itu tidak mengerti apa yang dikatakan Luan, ketika tiba-tiba melihat kotak brokat itu menghilang, matanya langsung kosong dan kemudian meraung keras. Deru itu membawa kemarahan yang menakutkan, menyebabkan Luan sedikit mengernyit. Pada nafas berikutnya, beruang hitam itu menghentakkan kakinya dengan kedua kakinya. Kemudian, adegan yang mengejutkan Luan muncul. Mulai dari kaki beruang hitam, warna kemasan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Hanya dalam dua nafas waktu, warna emas benar-benar menutupinya. Permukaan emasnya sehalus cermin, memancarkan cahaya metalik. Baju besi logam. Luan terkejut. Melihat beruang hitam yang dilapisi logam, dia merasa kekuatan dan pertahanan lawan telah meningkat secara dramatis. Itu adalah level yang lebih tinggi daripada saat mereka bertarung barusan. Setelah itu, beruang hitam itu meraung lagi dan menyerbu ke arah Luan. Ruangnya terlalu kecil, dan beruang hitam hanya mengambil satu langkah untuk muncul di depan Luan. Itu melemparkan pukulan ke Luan. Tinju besar ini hampir setengah ukuran tubuh Luan. Namun, Luan, yang tidak lagi terburu-buru, tidak panik sama sekali. Matanya dingin, seolah-olah dia sedang melihat mayat. Jika beruang hitam tidak menyerangnya, dia mungkin tidak akan membunuh beruang hitam itu. Tapi karena beruang hitam ini ingin menyerangnya, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Luan yang ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat, langsung mengeluarkan dua belati di tangannya. Pada saat yang sama, dia melompat mundur dan menghindari pukulan itu. Bang! Tinju beruang hitam itu menghantam tanah dengan suara yang memekatkan telinga. Seluruh gua bergetar lagi, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Luan, yang melompat mundur, mendarat di tanah. Dalam sekejap, tubuhnya meledak dan langsung menuju kepala beruang hitam itu. Beruang hitam itu melihat ledakan kecepatan Luan yang tiba-tiba dan tertegun. Dengan cepat mengangkat lengannya yang lain untuk memblokir. Pada saat yang sama, dia sangat percaya diri dengan pertahanannya sendiri. Untuk mematahkan armornya bukanlah tugas yang mudah. Namun, saat belati menebas, baju besi emas yang sangat dibanggakan beruang hitam itu memiliki luka yang dalam. Bahkan kulit beruang hitam di bawah armor terpotong beberapa inci. Dalam sekejap, udara dingin Deep Eyes mengalir ke tubuh beruang hitam dan menyebar dengan cepat ke lehernya. Udara dingin Deep Eyes sangat menakutkan. Bahkan jika seseorang berada di dekatnya, dia akan merasa sangat kedinginan, apalagi ditusuk oleh belati. Area di sekitar luka langsung membeku. Beruang hitam itu merasakan pusing, seolah tidak ada darah. Gerakannya melambat, dan Luan dengan mudah menghindari pukulan yang datang padanya. Melihat beruang hitam yang bergoyang, mata Luan berkilat dengan sedikit ketidakpedulian. Menginjak lengan beruang, dia melompat ke belakang beruang hitam. Pada saat yang sama, dia mengayunkan belatinya lagi, dengan kejam menusuk ke belakang leher beruang itu. Uh! Belati itu tenggelam ke belakang leher beruang hitam itu. Dalam sekejap, udara dingin menyebar dari belati ke tubuh bagian atas beruang hitam. Leher beruang hitam itu langsung membeku, termasuk kepalanya. Armor emas itu sudah diselimuti embun beku. Gemuruh! Beruang hitam itu roboh, jatuh dengan keras ke tanah. Luan melompat dan berdiri kokoh di samping beruang hitam itu, memandangi beruang hitam yang sudah berubah menjadi mayat. Dia tiba-tiba teringat hari-hari ketika dia masih di Starfire Academy. Pada saat itu, dia menghadapi dua keralengan baja peringkat satu puncak, tetapi dipaksa terpojok oleh mereka dan hampir mati. Sekarang dia menghadapi binatang aneh peringkat satu, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Perubahan seperti itu menyebabkan gelombang muncul di hati Luan. Alasan mengapa dia tidak menggunakan api suci surga ke-9 adalah karena dia takut api suci surga ke-9 akan membakar inti kristal beruang hitam. Melihat beruang hitam yang jatuh ke tanah, Luan dengan cepat memisahkan tubuhnya dan dengan cepat menemukan inti kristal di tempat jantungnya berada. Inti kristal ini bersinar dengan cahaya kemasan. Inti kristal binatang aneh tipe logam peringkat satu tingkat puncak seharusnya bernilai banyak uang. Menyimpan inti kristal ke dalam cincinnya, Luan berbalik untuk melihat ke arah mana beruang hitam itu berlari. Ada tembok yang rusak di sana, dan mengikuti tembok itu, ada lubang hitam pekat tanpa dekorasi apapun. Jelas bahwa beruang hitam itu keluar dengan sendirinya dan tidak dibangun oleh para perompak. Oleh karena itu, Luan tidak tertarik untuk mencari tahu. Apalagi dia tidak menyangka akan ada binatang aneh di pulau ini. Jika itu masalahnya, maka siyaotong yang berada di atas mungkin dalam bahaya. Dia tidak bisa terus menunda di sini. Memikirkan hal ini, Luan tidak ragu lagi. Dia segera melompat ke penginapan di atasnya, lalu melompat ke dasar lubang. Akhirnya, Luan berdiri lagi di bawah langit. Bagaimanapun juga, lingkungan yang gelap selalu membuat orang merasa tidak nyaman. Luan segera mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa siyaotong masih aman dan sehat di dalam iglo di tepi lubang. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa lega. Bergerak maju dengan cepat, dia dengan cepat datang ke sisi siyaotong. Setelah iglo menghilang, siyaotong melihat Luan muncul. Wajahnya yang pucat karena ketakutan akhirnya menjadi cerah. Tidak hanya dia takut akan berada dalam bahaya, dia bahkan lebih takut jika sesuatu akan terjadi pada Luan. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Siyaotong dengan cepat datang ke sisi Luan dan bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Luan tersenyum dan berkata, tidak ada yang baik di dalam. Ayo pergi. Melihat senyum Luan, siyaotong sedikit lega. Dia juga tidak ingin tinggal di sini, jadi dia dengan cepat mengangguk dan berkata, oke. Perjalanan ke sini terasa sangat lama, tapi perjalanan kembali tanpa sadar menjadi sangat cepat. Mungkin karena sudah tidak gugup lagi, keduanya segera kembali ke pantai. Pada saat ini, kerumunan sudah bubar. Para turis bebas bergerak dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Dalam perjalanan pulang, mereka juga bertemu banyak turis yang sedang bermain di hutan. Demikian pula, ada banyak orang bermain di pantai. Di bawah matahari musim dingin, pasir di pantai menjadi sangat hangat. Banyak orang langsung berbaring di atas pasir, beristirahat atau bahkan tertidur. Ada juga banyak orang yang bermain pasir dan tertawa bahagia. Luan melihat lebih jauh dan melihat banyak orang berenang di permukaan laut yang dangkal. Ini membuat hati Luan tergerak dan dia sangat ingin mencoba. Sebelum memasuki hutan, dia ingin pergi ke laut dangkal untuk melihatnya. Sekarang setelah dia pergi bermain di hutan, dia tidak lagi merasa keberatan. Oleh karena itu, Luan berjalan menuju pantai tanpa ragu. Karena dia sudah berada di depan orang-orang, Xiao Tong menundukkan kepalanya dan mengikuti di belakangnya dengan hati-hati. Saat Luan menyeberangi pantai dan tiba di depan laut, air laut yang naik dari waktu ke waktu sudah bisa menyentuh sepatunya. Xiao Tong, yang berdiri di belakang Luan, juga tertegun. Melihat Luan masih berjalan ke depan, dia segera bertanya, Tuan, apakah Anda akan berenang? Iya, Luan kembali menatap Xiao Tong dan berkata sambil tersenyum, Tunggu aku di sini. Duduk dan istirahatlah sebentar. Tapi, Xiao Tong sedikit khawatir dan berkata, meskipun ini adalah laut yang dangkal, kekuatan ombak dan arus bawahnya sangat kuat. Jika keterampilan berenangmu tidak bagus, kamu dapat dengan mudah ditarik ke bawah. Meski ada pelaut di dalam air yang bisa membantu, itu masih agak berbahaya. Melihat Xiao Tong sangat mengkhawatirkannya, Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, jika benar-benar ada bahaya, saya akan segera kembali. Melihat Luan begitu bertekad, Xiao Tong hanya bisa menganggupkan kepalanya dengan cemas. Luan melepas mantel tebal dan sepatunya dan menyerahkannya ke Xiao Tong untuk diamankan. Dia kemudian mengambil nafas dalam-dalam dan berjalan ke laut. Mungkin karena pulau itu, setiap langkah yang diambilnya jauh lebih dalam. Baru lima langkah, air laut sudah berada di atas pinggang Luan. Air lautnya dingin, dan Luan juga bisa merasakan kekuatan ombak yang sangat besar. Luan maju beberapa langkah lagi dan laut sudah berada di atas lehernya. Dia menarik nafas dalam-dalam, memfokuskan matanya, dan tiba-tiba masuk. 316. Luan terjun ke laut. Seketika, air datang dari segala arah dan benar-benar menenggelamkan kepalanya. Air lautnya sangat jernih. Ketika Luan membuka matanya dan melihat ke kakinya, dia menyadari bahwa pasir di bawah kakinya sangat jernih. Ada banyak sosok berenang di depannya. Dia tidak bisa tidak punya ide. Dia menginjak pasir dan berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Dengan lompatan ini, dia berenang sejauh 10 meter di laut. Setelah itu, Luan mulai berenang di laut. Dia sangat pandai berenang. Itu adalah sesuatu yang telah dia pelajari sejak dia masih muda. Ketika dia bekerja di dermaga, dia harus pergi ke sungai untuk memperbaiki pelampung. Terkadang, dia harus berada di dalam air sepanjang hari. Oleh karena itu, berenang bukanlah hal yang sulit bagi Luan. Namun, ini adalah pertama kalinya dia berenang di laut. Sosok Luan bergerak maju dengan cepat di laut. Sulit membayangkan bahwa ini adalah teknik berenang yang dimiliki seorang pemuda. Segera, dia berenang ke sisi kerumunan. Ketika orang-orang itu melihat postur renang Luan, para pelaut pun terkejut. Xiao Tong, yang sedang berdiri di pantai, memperhatikan bahwa Luan sudah lama tidak muncul ke permukaan setelah menyelam ke laut. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Akhirnya, setelah sekitar 15 napas waktu, sesosok muncul dari air jauh. Siapa lagi kalau bukan Luan? Melihat tuannya baik-baik saja, Xiao Tong menghela nafas lega. Namun, dia sangat terkejut tuannya bisa menyelam begitu lama. Saat ini, Luan telah mencapai pusat keramaian. Orang-orang di sekitarnya berenang dan mengapum di permukaan laut. Mereka saling mengejar dengan bebas. Bagaimanapun, South Sea City adalah kota pesisir. Tidak mengherankan jika banyak orang yang tahu cara berenang. Saat ini, seluruh tubuh Luan basah kuyuk. Begitu juga rambutnya. Dia menyeka tetesan air di wajahnya. Setelah melihat sekeliling, dia menyelam ke dalam air lagi. Saat ini, itu bukan lagi laut yang dangkal. Dasar laut berjarak sekitar 6 meter dari mereka. Itu dianggap sangat dalam. Mustahil bagi orang biasa untuk berenang ke dasar sedalam itu. Hanya pelaut berpengalaman yang bisa melakukannya. Tubuh Luan terendam air. Dia melihat dasar yang jernih dan tumbuhan laut yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia tidak bisa tidak punya ide. Dia segera berenang ke bawah. Dia tidak menggunakan roda takdir atau keterampilan surgawi apapun. Dia hanya berenang dengan kekuatannya sendiri. Sosoknya seperti ikan bebas di lautan, berenang kehilir dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia setengah jalan, banyak orang yang menyelam di permukaan memperhatikannya. Lagi pula, wajah semua orang menghadap ke bawah, jadi sulit untuk tidak memperhatikan pemuda ini. Banyak orang berhenti dan menatap pemuda itu, hati mereka dipenuhi keterkejutan. Bahkan para pelaut pun sama. Melihat pemuda itu terjun, hati mereka bergetar, dan mereka mulai merasa takut. Mereka hanya bisa terbang ke arah pemuda itu dan berdoa dalam hati agar pemuda itu baik-baik saja. Kalau tidak, mereka juga harus menyelam begitu dalam. Tidak peduli apa, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Namun, setelah 10 napas pendek, Luan berhasil berenang ke dasar. Dia mendarat dengan mantap di dasar laut dan berdiri di atas pasir. Dia melihat tanaman bawah air dengan rasa ingin tahu. Tumbuhan ini berwarna-warni dan tampak sangat indah di bawah sinar matahari yang menyinari permukaan laut. Tidak hanya itu, ada juga sekumpulan kecil ikan yang berenang di sekitar tanaman tersebut. Itu pemandangan yang indah. Setelah mengaguminya sebentar, Luan merasa napasnya menjadi sedikit sulit. Dia harus segera mengisi perbekalannya, jadi dia tidak ragu dan segera bersiap untuk naik. Namun, sebelum dia naik, dia berbalik dan melihat ke belakang. Di belakangnya, ada sepotong air laut transparan di bawah sinar matahari. Namun, di bawah sinar matahari, ada jurang gelap tak berujung. Luan kaget dan mengerutkan kening, tapi dia tetap berenang dengan cepat. Segera, dia muncul ke permukaan lautan dan menjulurkan kepalanya untuk bernapas berat. Ketika dia muncul ke permukaan lautan, dia menyadari bahwa dia telah pindah dari pusat keramaian ke tempat yang agak jauh dari keramaian. Pantai di depannya sangat jauh, dan di belakangnya ada lautan tak berujung. Di depannya, seorang pelaut terus berenang ke arahnya dan meneriakinya sambil berenang, kamu terlalu jauh. Di belakangmu ada laut dalam. Cepat kembali. Mendengar suara pelaut itu, Luan tertegun. Dia menatap lautan di belakangnya. Tidak heran dia baru saja melihat jurang yang gelap. Dia telah mendengar bahwa ada kesalahan di lautan dan itu seperti jurang yang jatuh dengan cepat. Mungkin jurang itu adalah samudera tak berdasar. Meskipun Luan ingin masuk dan melihat-lihat, setelah berjuang dalam pikirannya, dia memutuskan untuk bersikap konservatif. Meskipun dia tahu teknik manipulasi air dan bisa bernapas lega di dalam air, dia tidak tahu apa-apa tentang lautan dan tidak tahu bahaya apa yang ada. Orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa ada banyak ras kuat di lautan. Dia lemah dan tidak mau mengambil risiko seperti itu. Memikirkan hal ini, Luan bersiap untuk berenang kembali. Namun, ketika dia berenang kembali, dia bisa mendengar suara memanggilnya di dalam pikirannya. Dia tidak bisa membantu tetapi terus melihat ke belakang. Suara itu terus bergema di benaknya, membuat hatinya gatal. Dia bahkan tidak tahu apakah itu keinginannya sendiri atau ilusinya sendiri, atau memang ada panggilan seperti itu. Cepat datang. Masuk ke laut dalam. Lautan yang dalam adalah lautan yang sebenarnya. Luan bergidik dan mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia menekan suara di benaknya dan keinginan untuk pergi dan dengan cepat berenang kembali. Akhirnya, saat dia berenang ke kerumunan, suara itu menghilang sama sekali. Para pelaut dengan cepat datang ke depan Luan dan memandang Luan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Melihat Luan dalam keadaan linglung, mereka bertanya, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Luan terkejut. Ketika dia sadar kembali, dia melihat ke arah para pelaut dan menarik nafas. Saya baik-baik saja. Bagus kamu baik-baik saja. Terlalu dalam, jangan pergi ke sana. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi pada Anda, bahkan kami tidak dapat menyelamatkan Anda. Pelaut itu memperingatkan. Oke, Luan mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, dia berpikir sejenak dan bertanya kepada pelaut yang akan pergi, maaf, ketika kamu berenang, apakah kamu mendengar suara? Suara, pelaut itu tertegun. Dia memandang Luan dengan bingung dan bertanya, suara apa? Luan sedikit mengernyit dan berkata, tidak apa-apa, terima kasih. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan berenang kembali dengan kecepatan penuh. Segera, dia berenang kembali ke pantai. Xiao Tong, yang sedang menunggu di tepi pantai, melihat Tuan Muda muncul dan segera berjalan mendekat. Namun, dia menyadari bahwa Tuan Muda sedikit berbeda dari sebelum dia pergi ke air. Tuan Muda, wajahmu sangat pucat. Xiao Tong sedikit khawatir dan berkata, apakah kamu merasa tidak nyaman berenang tadi? Luan terkejut ketika mendengar itu. Dia menyeka wajahnya dengan tangannya dan tidak merasakan apa-apa. Dia memandang Xiao Tong dan bertanya, apakah aku terlihat buruk? Ya, Xiao Tong menganggup keras dan berkata dengan cemas. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Dia melihat pakaiannya yang basah dan kerumunan di pantai dan berkata kepada Xiao Tong, jangan bermain lagi. Ayo kembali ke perahu. Ah, oke, Xiao Tong kaget dan berkata. Dia dengan cepat mengikuti di belakang Luan dan berjalan kembali ke perahu. Tak lama kemudian, keduanya kembali ke ruang sky. Luan berbalik dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Segera, dia berganti pakaian baru dan keluar. Luan sedang mengeringkan rambutnya dan menatap Xiao Tong yang sedang menunggunya di depan pintu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kamu sudah lama menemaniku. Beristirahatlah. Aku akan pergi ke atas perahu dan melihatnya. Aku akan segera kembali. Iya, tuan muda. Setelah Luan mengeringkan rambutnya dengan kasar, dia berbalik dan berjalan menuju tangga. Sesampainya di atas perahu, angin laut menerpanya. Namun, dia tidak ragu dan langsung berjalan ke haluan perahu. Dia berdiri di samping pagar dan melihat ke laut dalam. Di bawah sinar matahari, laut berwarna biru. Adegan menakutkan dari sebelumnya tidak terlihat, dan itu tampak sama sekali tidak berbahaya. Luan mengerutkan kening saat dia melihat kekejauhan dengan tatapan serius. Bagaimanapun juga, perasaan sebelumnya tidak mungkin palsu. Bahkan jika suara itu hanyalah imajinasinya, rasa bahaya yang datang dari laut dalam terlalu nyata. Perasaan itu seolah-olah dia akan diliputi kegelapan saat dia masuk, dan tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Apa yang Anda pikirkan? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakangnya, mengejutkan Luan yang benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Tubuhnya bahkan gemetar saat dia buru-buru melihat ke belakang. Ketika dia menoleh ke belakang, dia menyadari bahwa itu adalah Nona Yao. Luan buru-buru menghela nafas lega. Kemudian, karena kepanikan dan kekasarannya, dia dengan canggung tersenyum dan berkata, Nona Yao, apakah aku membuatmu takut? Suara Yao sedikit menyesal saat dia bertanya dengan lembut. Tidak, Luan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baru saja memikirkan sesuatu. Nona Yao, apakah kamu tidak turun untuk bermain? Ya, tapi aku merasa bosan, jadi aku kembali. Yao berjalan ke depan, berpegangan pada pagar, dan dengan lembut berkata. Melihat sisi wajah Yao, Luan tidak tahu kenapa, tapi dia merasa wanita ini juga punya banyak rahasia. Suasana jatuh ke dalam keheningan yang berat. Luan merenung sejenak, dengan canggung tersenyum, dan bertanya, dari mana Nona Yao berasal? Mendengar ini, tubuh Yao sedikit gemetar. Luan terkejut, melihat Yao yang tidak menjawab untuk waktu yang lama, dia tidak bisa tidak berkata. Jika tidak nyaman bagimu untuk mengatakannya, biarkan aku mengubah topiknya. Biarkan aku berpikir. Saat dia mengatakan itu, Luan mencoba yang terbaik untuk mencari topik di benaknya. Namun, dia benar-benar kurang pengalaman dalam merayu, dan pada dasarnya tidak tahu harus berkata apa. Dan pada saat ini, bibir halus Yao sedikit bergerak. Pernahkah kamu mendengar tentang, Semoku? 317. Semoku. Luan terkejut. Setelah pencarian cepat dalam pikirannya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Apa itu? Kelopak mata Yao sedikit terkulai seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan lembut, ini tempat yang sangat jauh, tempat yang sangat indah. Jauh, Luan sedikit terkejut. Dia berpikir sejenak dan bertanya, bukan di negara Tian Cheng. Ya, Yao berkata dengan lembut, itu sangat, sangat jauh, lebih jauh dari negeri Tian Cheng. Luan sedikit tersipu dan berkata dengan canggung, aku belum pernah ke tempat yang begitu jauh. Bahkan negara Tian Cheng cukup besar untukku. Yao tersenyum tipis dan berkata, jika ada kesempatan, Anda harus pergi ke tempat yang lebih jauh dan lebih besar. Saya pikir Anda memiliki banyak potensi dan tidak boleh terjebak oleh negara Tian Cheng. Luan tersenyum dan berkata, saat aku besar nanti, mungkin aku akan pergi ke tempat yang lebih jauh. Yao sedikit mengangguk, seolah sedang memikirkan sesuatu. Lalu mengapa Nona Yao datang ke negeri Tian Cheng yang jauh? Luan berpikir sejenak dan bertanya dengan bingung, jauh sekali, dan Nona Yao tidak memiliki siapapun untuk melindunginya. Apakah tidak akan ada masalah? Tubuh Yao sedikit gemetar dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Dengan sedikit kesedihan dalam suaranya, dia berkata dengan lembut, awalnya, ada seseorang di sisiku. Hati Luan bergetar saat mendengar ini. Melihat penampilan Yao, jika dia masih tidak bisa menebak bahwa dia mungkin telah disakiti oleh cinta, maka dia akan terlalu bodoh. Melihat tatapan sedih Yao, Luan buru-buru tertawa dan berkata, tidak perlu memikirkan masa lalu. Mengapa kamu tidak memikirkan sesuatu yang bahagia? Namun, ketika Luan mengatakan ini, dia menemukan bahwa ekspresi Yao menjadi lebih sedih. Untuk sesaat, Luan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa berdiri di sana dan menggaruk kepalanya. Ah, benar. Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Nona Yao, saya belum mengembalikan mantel yang Anda pinjamkan kepada saya terakhir kali. Tunggu saya mengambilkannya untuk Anda. Tidak dibutuhkan. Yao dengan ringan menoleh, menatap Luan, dan berkata, kamu menyelamatkanku sekali, jadi aku akan memberikan mantel itu kepadamu sebagai hadiah. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, menghilang dari atas kapal. Hanya Luan yang tersisa berdiri di sana dalam keadaan linglung. Setelah beberapa saat, Luan kembali sadar dan tidak bisa menahan senyum pahit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menggunakan mantel sebagai hadiah, meskipun mantel itu terlihat sangat mahal. Tapi itu tidak masalah. Lagi pula, masih banyak ruang di cincinnya, jadi tidak masalah jika dia menaruh mantel di dalamnya. Namun, memikirkan tentang mantel putih bersih dengan bulu di kerahnya, itu memang sedikit istimewa. Memikirkan cincin itu, Luan tiba-tiba teringat bahwa masih ada kotak brokat yang belum dibuka di dalam cincinnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Dia segera meninggalkan bagian atas kapal dan kembali ke kamarnya. Luan tidak banyak bicara dengan Xiao Tong. Dia segera kembali ke kamarnya dan mengeluarkan kotak brokat panjang dari cincinnya. Kotak brokat itu panjangnya sekitar tiga kaki dan lebarnya setengah kaki. Itu berbentuk persegi panjang. Memegang kotak brokat di tangannya, Luan masih bisa merasakan ada kehidupan di dalamnya. Tanpa ragu, dia langsung membuka kotak brokat itu. Dalam sekejap, aura tajam menyerang indranya, membuatnya sedikit menyipitkan matanya. Namun, saat melihat benda di dalam kotak brokat, dia tertegun. Ini, sepertinya tongkat kerajaan. Luan melihat benda di dalam kotak brokat dengan takjub. Ini memang tampak seperti tongkat kerajaan. Warnanya hijau tua, bagian bawahnya halus, dan bagian atasnya berbentuk setengah lingkaran. Di setengah lingkaran, ada banyak pola dan karakter yang rumit. Meskipun Luan telah belajar membaca, namun karakter ini masih sulit untuk dipahami. Luan sedikit mengernyit. Kali ini, bukan karena karakter yang sulit dipahami ini. Sebaliknya, itu karena di dalam setengah lingkaran di bagian atas tongkat, ada inti kristal. Itu benar, itu adalah inti kristal. Ini adalah senjata. Baru saja, ketajaman yang dirasakan Luan berasal dari inti kristal ini. Apalagi sekarang tidak ada kotak brokat untuk memblokirnya, ketajamannya bahkan lebih jelas, seolah-olah akan menembus kulitnya. Mata Luan sedikit membeku. Mengulurkan tangannya, dia dengan ringan menyentuh inti kristal. Apakah itu perasaan tajam ini, atau tekstur inti kristal, itu membuat Luan sangat yakin akan satu hal. Ini adalah inti kristal dari binatang atribut logam. Selain itu, setidaknya itu adalah inti kristal monster peringkat kedua. Memikirkan hal ini, Luan tiba-tiba teringat akan lubang yang dalam itu. Di antara kelima unsur tersebut, tanah melahirkan logam. Sebagai anak bumi, logam secara alami dapat menyerap energi bumi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, dengan adanya inti kristal yang masih hidup ini, penurunan permukaan tanah tersebut tidak sulit untuk dipahami. Pada saat yang sama, logam menahan kayu. Di area yang terkena inti kristal, sangat masuk akal bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Oleh karena itu, tontonan lubang yang dalam itu, semuanya disebabkan oleh inti kristal ini. Tongkat ini memperkuat kekuatan inti kristal. Luan bisa merasakan bahwa keahlian senjata ini sangat bagus. Selain itu, binatang yang berasal dari inti kristal ini mungkin tidak biasa. Meski kekuatannya tidak bisa dianggap kuat, tapi itu pasti spesies spesial. Hanya sekarang, Luan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Itu jelas senjata yang bagus di tangan, tapi itu tidak berguna baginya. Dia bukan atribut logam guru surgawi, dan tidak pernah menggunakan tongkat kerajaan. Dengan hal seperti itu di tangan, lebih baik menukarnya dengan sejumlah uang. Luan menghela nafas. Tampaknya perjalanan ke hutan ini tidak banyak menghasilkan panen baginya. Tepat ketika dia akan memasukkan kembali tongkatnya ke dalam kotak brokat, dia tiba-tiba berhenti. Karena dia menemukan bahwa di bagian belakang tongkat, sebenarnya ada bentuk tengkorak yang terukir. Apa ini? Luan sekali lagi meletakkan tongkat di depan matanya, dengan hati-hati memeriksa pola di belakang. Namun pembuatan senjata membutuhkan proses yang sangat rumit, dan tengkorak ini hanyalah sebagai hiasan. Tidak ada yang mau melakukan hal yang tidak berarti seperti itu. Apakah itu tongkat atau pola aneh? Luan agak bingung. Namun, karena itu tidak berguna baginya, dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak usaha untuk itu. Setelah memasukkan kembali tongkat kerajaan ke dalam kotak brokat dan kotak brokat kembali ke dalam ring, Luan menutup matanya dan bersiap untuk berkultivasi. Namun, saat dia memejamkan mata, dia tiba-tiba mendengar serangkaian ketukan tergesa-gesa di pintu. Meskipun dia berada di kamar tidur, dia bisa mendengarnya dengan jelas. Jelas betapa kerasnya ketukan itu. Luan sedikit mengernyit, membuka matanya, bangkit, membuka pintu, dan pergi ke kamar tamu. Dia memperhatikan bahwa Xiao Tong sedang melihat ke pintu dengan heran, dan kemudian menatap Luan dengan panik. Luan mengerutkan kening, dan berkata dengan lembut, aku akan membuka pintunya. Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke pintu dan membukanya, menyebabkan orang-orang di luar yang dengan panik mengetuk pintu itu ketinggalan. Pembukaan pintu yang tiba-tiba mengejutkan orang-orang di luar. Luan mengerutkan kening dan menatap orang-orang di luar pintu. Sekilas, setidaknya ada sepuluh orang. Apa masalahnya? Luan sedikit mengernyit dan bertanya. Orang-orang itu saling memandang, dan segera salah satu dari mereka berteriak keras, itu dia. Setelah mendengar itu, Luan menoleh untuk melihat. Itu memang salah satu dari dua pengawal yang dia lukai tadi malam. Dia melihat tangan pengawal itu masih dibalut salep, dan perbannya berlumuran darah. Mendengar suara orang itu, orang-orang ini dengan cepat mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk menyerang Luan. Namun, pada saat ini, suara tajam tiba-tiba datang dari samping. Xiao Tong dengan cepat datang ke sisi Luan dan memelototi orang-orang ini. Siapa kalian? Beraninya kamu bersikap begitu kejam di ruang langit. Apakah kamu ingin mati? Suara Xiao Tong sangat keras dan penuh amarah, tapi sayangnya, itu tidak berpengaruh apapun. Ketika pria kekar di luar pintu melihat Xiao Tong yang mengenakan seragam pelayan, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Seorang pelayan berani berbicara padaku seperti itu. Bunuh dia juga. Orang di depan berteriak dengan keras, lalu dia mengacungkan pedangnya dan hendak menyerbu ke dalam ruangan. Namun, pada saat ini, Luan yang berada di dalam ruangan malah maju bukannya mundur. Dia mengambil langkah maju dan tiba di luar pintu. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan langsung menutup pintu. Jangan keluar. Sebelum pintu ditutup, suara Luan terdengar. Tidak ada jejak emosi dalam suaranya. Dengan keras, Xiao Tong terkunci di dalam ruangan. Setelah itu, Xiao Tong mendengar serangkaian suara dari luar pintu. Namun, suara-suara ini tidak terlalu keras. Sebaliknya, mereka sangat membosankan dan sama sekali tidak terdengar seperti perkelahian. Apa yang membuat Xiao Tong semakin terkejut adalah bahwa suara-suara ini berhenti setelah lima napas pendek. Setelah itu, pintu dibuka lagi. Saat pintu dibuka, Xiao Tong sangat gugup. Namun, ketika dia melihat tuannya tampak tidak terluka, dia langsung tertawa bahagia. Di bawah kakituannya, ada orang yang roboh satu per satu. Tubuh orang-orang ini diselimuti embun beku, dan tubuh mereka masih dalam posisi bergerak. Masing-masing tampak seperti membeku kaku, seperti patung. Suruh seseorang untuk membersihkan tempat ini. Luan berkata dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Juga, cari pengawas di sini. Aku ingin tahu kenapa orang-orang ini muncul. 318. Untungnya, sudah waktunya untuk jalan-jalan dan sebagian besar tamu sudah pergi. Oleh karena itu, sepuluh orang yang tergeletak di tanah tidak menimbulkan keributan. Ketika Xiao Tong membawa orang-orangnya ke sini, mereka terkejut melihat sepuluh orang di tanah yang sepertinya telah membeku menjadi es batu. Pemimpinnya adalah Suli. Sebagai pengawas, dia terutama bertanggung jawab atas semua yang ada di lantai kamar Sky ini. Dia mengenakan jubah merah-mewah dan terlihat sangat mulia. Dia jauh berbeda dari pelayan biasa. Suli berjalan mendekat untuk melihat orang-orang ini. Saat dia mendekat, dia merasa kedinginan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jelas bahwa sepuluh orang di tanah benar-benar mati. Tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Sebagai pengawas kamar Sky, dia mengingat semua tamu. Bawa keluar dan biarkan pengawas dari tiga lantai lainnya mengidentifikasi mereka. Suli mengerutkan kening dan menginstruksikan orang-orang di sampingnya. Hati-hati. Jangan menarik perhatian para tamu. Ya, orang-orang di sekitarnya merespons dan segera mulai bekerja. Namun, mayat-mayat ini terlalu dingin. Mereka harus menutupinya dengan beberapa lapis kapas sebelum bisa membawanya pergi. Setelah memberikan instruksinya, Suli menoleh untuk melihat Xiaotong dan bertanya dengan cemberut, di mana para tamu. Di dalam ruangan, Xiaotong dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, Suli sedikit menganggup dan berjalan ke pintu. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk pintu dengan lembut. Halo, saya pengawas ruang langit, Suli. Masuk. Suli membuka pintu dan melihat Luan duduk di kursi. Luan terkejut melihat Suli di depan pintu. Dia tidak berharap wanita ini yang bertanggung jawab. Dia berdiri dan berkata, Masuk dan duduklah. Suli menganggup dan berjalan ke ruang tamu dan duduk di depan Luan. Ini adalah ketiga kalinya dia bertemu pemuda ini. Setiap kali dia bertemu dengannya, dia akan memberinya kejutan yang berbeda. Tuan Mudalu, Siaotong telah memberi tahu saya apa yang terjadi. Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi. Ekspresi Suli sangat serius saat dia berkata, Bintang langit akan memberimu kompensasi yang sesuai. Aku harap kamu bisa menanggungnya. Luan sedikit menganggup dan berkata, Dibandingkan dengan kompensasi, saya lebih tertarik pada penjelasan. Saya percaya bahwa Anda tahu lebih baik dari saya yang mengirim orang-orang ini. Saya harap Anda dapat membantu saya menyelesaikan masalah ini. Jangan membuatku menyelesaikannya. Suli tercengang saat mendengar ini. Kemudian, dia menatap Luan dengan sedikit cemberut. Ekspresi Luan tenang. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tidak ada sedikitpun emosi. Jika seseorang harus mengatakan sesuatu, itu akan menjadi jejak ketidakpedulian. Jelas bahwa pemuda ini mengancamnya. Jika dia tidak menyelesaikannya, dia mungkin melakukan lebih banyak hal. Jika pria itu mati di kapal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, kerutan dikening Suli semakin dalam. Dia kemudian menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk pada Luan. Tolong jangan khawatir, Tuan Mudalu. Saya pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Terima kasih, kata Luan sambil tersenyum. Suli bangkit dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba berhenti di depan pintu. Dia berbalik dan menatap Luan yang masih duduk di kursi. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Bolehkah saya bertanya dari mana Tuan Mudalu berasal? Luan menoleh dan menatap Suli dengan tenang. Suli terkejut dengan sorot matanya. Tidak ada jejak ketidak-dewasaan yang dia miliki saat pertama kali naik ke kapal. Hanya sebuah negara kecil, kata Luan dengan lemah. Tubuh Suli bergetar. Dia menatap Luan. Jelas bahwa pemuda ini tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh lagi. Tolong cari saya jika Anda butuh sesuatu. Oke, kata Luan. Setelah itu, Suli pergi. Hanya Luan dan Xiaotong yang tersisa di ruang tamu. Setelah melihat Suli pergi, tubuh Xiaotong terasa lebih ringan. Dia bahkan menghela nafas panjang. Meskipun Suli adalah seorang wanita, kata-katanya sangat berpengaruh pada bintang surgawi. Terutama bagi mereka, dia memiliki kekuasaan mutlak atas hidup mereka. Dia menoleh untuk melihat Tuan Muda, yang masih duduk di kursi. Dia bisa merasakan bahwa Supervisor Su telah kalah dalam benturan aura di antara mereka berdua. Ini benar-benar hal yang tak terbayangkan. Luan, yang sedang duduk di kursi, sedikit mengernyit. Sebenarnya, ketika Suli menanyakannya tadi, dia ingin mengatakan bahwa dia berasal dari Gunung Langit Daceng. Dengan cara ini, dia bisa menghindari banyak masalah. Namun, setelah merenung sejenak, dia tidak mengatakannya pada akhirnya. Karena insiden Hanya, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Gunung Langit Daceng. Dia bahkan mungkin menjadi musuh mereka. Karena itu, dia tidak mau meminjam kemuliaan mereka. Setelah menarik nafas ringan, dia berdiri dan melihat keluar balkon. Tidak peduli apa, kota Nanhai hanyalah tempat baginya untuk berkultivasi. Dia hanya seorang pejalan kaki. Dia tidak ingin ada konflik di sini. Setelah memikirkannya, Luan memandang Xiaotong dan berkata dengan suara yang dalam, kecuali aku meninggalkan tempat ini, kamu juga tidak perlu pergi. Apakah itu pengiriman makanan atau hal lain? Mintalah orang lain untuk melakukannya. Anda hanya harus tinggal di sini. Xiaotong tertegun ketika mendengar itu. Meskipun dia tidak tahu mengapa Tuan Muda ingin melakukan itu, dia dengan cepat membungkuk dan berkata, ya, Tuan Muda. Setelah memberikan instruksinya, Luan kembali ke kamar tidurnya. Setelah kejadian hari ini, dia yakin bahwa lautan yang tenang tidak akan membantunya dalam mengolah hurat of the ocean. Karena itu, kecuali ada badai, dia tidak akan meninggalkan rumah ini. Adapun Xiaotong, dia khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Duduk di tempat tidur dengan menyilangkan kaki, Luan menarik napas dalam-dalam. Dia menjernihkan pikirannya dan mulai berkultivasi. Segera, warna merah dan putih muncul di kulitnya. Saat ini, dia masih memanaskan tubuhnya selama satu jam setiap hari. Inilah yang dikatakan orang dalam kabut hitam padanya di awal. Meskipun tempering tubuhnya tidak lagi berguna baginya, itu membuatnya tetap acuh-ta'acuh terhadap rasa sakit dan bekerja keras dalam kultivasinya. Selain itu, Luan memperhatikan bahwa semakin lama dia mengeraskan tubuhnya, semakin sedikit rasa sakit yang dia rasakan. Dia awalnya mengira itu adalah ilusi, tetapi perasaan itu semakin jelas. Ini membuatnya merasa sangat aneh, dan dia bertanya-tanya apakah rasa sakitnya berangsur-angsur memudar. Setelah mengeraskan tubuhnya, Luan dipenuhi keringat. Namun, jumlah keringat yang dia keluarkan jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Sekarang, dia bahkan tidak perlu istirahat karena dia bisa melanjutkan kultivasinya. Tidak peduli apa, dia tidak berpikir itu adalah hal yang buruk. Oleh karena itu, Luan mengunci diri di kamarnya sepanjang hari. Dia tidak keluar kecuali pada waktu makan. Di sisi lain, Xiaotong tinggal di ruang belajar. Dia bosan sampai mati saat dia berjalan bola balik di Sky Room yang mewah. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia berada di ruang langit, ini adalah pertama kalinya dia begitu bebas. Saat mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, Xiaotong merasa bahwa Tuan Muda sangat berharap dia bisa lebih santai. Oleh karena itu, dia berangsur-angsur rileks, termasuk sikapnya terhadap Luan. Sekarang, dia bahkan bisa bercanda dengan Tuan Muda saat makan. Ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan di masa lalu. Setelah identitas Luan sebagai guru tahu dipublikasikan, dia tidak menyembunyikan fakta bahwa dia sedang berkultivasi. Sebagai orang biasa, Xiaotong sangat penasaran dengan dunia guru tahu. Kadang-kadang, Luan akan memberitahunya beberapa hal yang akan membuatnya bersemangat sepanjang hari. Suli juga mengirimkan banyak kompensasi seperti yang dijanjikan. Luan tidak berdiri pada upacara dan menerimanya secara langsung. Selain itu, Suli berjanji tidak akan ada hal buruk yang terjadi di kapal. Ini membuat Luan sedikit lega. Namun, cuaca tidak berpihak padanya. Setelah beberapa hari, semuanya cerah dan tidak ada angin sama sekali. Ini membuat Luan sangat tertekan. Kemudian selama waktu makan, Xiaotong memberitahunya bahwa setiap kali bintang surgawi pergi ke laut, itu akan membuat seseorang melakukan ramalan. Oleh karena itu, bintang langit hanya akan memilih melaut saat cuaca cerah. Ini untuk memastikan pengalaman dan keamanan para tamu. Namun, Luan sangat kesal saat mengetahuinya. Jika itu masalahnya, bukankah perjalanannya akan hancur? Tiba-tiba, hati Luan sakit karena uang yang telah dia keluarkan. Sekarang, dia hanya menunggu hari-hari ini berlalu. Ketika dia kembali ke kota Nanhai, dia akan meminta seseorang untuk melakukan ramalan dan mendayung kapal ke laut saat cuaca paling buruk. Adapun hari-hari ini, dia hanya akan memperlakukannya seolah-olah dia boros. Pada hari kedelapan melaut, dini hari. Saat langit baru mulai cerah, Luan duduk bersila di tempat tidur untuk berkultivasi. Dia tidak bergerak sama sekali. Meskipun kapal berguncang dari waktu ke waktu, dia diam seperti jam dan tidak bergerak sama sekali. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, menghembuskan napas ringan, dan pergi untuk mencuci muka. Sudah waktunya untuk makan sarapan lagi. Memikirkan hal ini, Luan mendorong pintu hingga terbuka. Namun, ketika dia membuka pintu, dia menyadari bahwa Xiaotong sudah berdiri di depan pintu, seolah menunggunya keluar. Seperti yang diharapkan, setelah melihat Tuan Muda, wajah Xiaotong langsung dipenuhi kegembiraan. Dia dengan cepat berkata, Tuan Muda, Anda akhirnya keluar. Apa yang salah? Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Xiaotong dipenuhi kegembiraan saat dia berkata dengan gembira, kita akan mencapai pulau abadi. 319. Luan tercengang ketika mendengar itu. Dia kemudian ingat bahwa itu sudah hari ke-8 di laut. Melihat tatapan bersemangat Xiaotong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan ke balkon untuk melihatnya. Seperti yang diharapkan, sebuah pulau besar muncul di depan mereka. Bintang surgawi sudah sangat besar, tetapi sangat kecil dibandingkan dengan pulau itu. Ada pantai panjang di depan mereka. Panjang pantai beberapa kali lebih panjang dari pulau pada hari pertama. Tidak hanya itu, ada sebuah gunung di pulau itu, dan dipenuhi dengan hutan lebat. Ada banyak burung camar beristirahat di pantai. Itu adalah pemandangan alam. Nyatanya, Luan tidak tertarik dengan pulau abadi, tapi dia tidak bisa menolak deskripsi Xiaotong tentang keindahan pulau abadi saat makan setiap hari. Dikatakan bahwa ada banyak hal menarik di pulau abadi. Setelah tujuh hari berlayar, itu dianggap sebagai lautan yang nyata. Bahkan udaranya akan berbeda. Di bawah cuci otak Xiaotong yang tak henti-hentinya, Luan akhirnya tertarik. Dia melihat pulau abadi yang hijau di depannya dan menarik nafas dalam-dalam. Dia agak menantikannya. Saat ini, Xiaotong juga sudah tiba di balkon. Dia berdiri berdampingan dengan Luan dan memandangi pulau abadi. Saat bintang surgawi perlahan merapat, banyak laut berenang ke pantai untuk membantu bintang surgawi berlabuh. Tidak hanya Luan, tetapi semua orang di kapal juga keluar untuk melihat pulau abadi. Para tamu di kamar surgawi berdiri di balkon atau di atap kapal. Sebagian besar tamu lain datang ke geladak, menunggu bintang surgawi berlabuh dan segera memasuki pulau abadi. Akhirnya, setelah bintang surgawi melambat dan berlabuh, akhirnya berhenti total. Semua orang sangat bersemangat sehingga mereka segera turun dari kapal. Luan juga sama. Dia kembali ke kamar tamu, mengenakan mantelnya, dan bersiap untuk pergi. Di sampingnya, Xiao Tong sudah mengenakan pakaiannya. Karena saat itu musim dingin, cuacanya kurang lebih dingin. Berbicara secara logis, seorang pelayan seperti dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki pulau abadi kecuali tuannya meminta untuk menemani dan melayani. Xiao Tong selalu mengagumi pulau abadi dari kapal. Dia belum pernah naik ke pulau itu sebelumnya. Kali ini, Luan yang setuju untuk membesarkannya. Setelah meninggalkan kamar surgawi, Xiao Tong sangat berhati-hati. Dia tidak berani menjadi begitu nakal di depan orang lain. Dia mengikuti di belakang Luan dan turun dari kapal selangkah demi selangkah. Akhirnya, mereka berdua tiba di pulau abadi. Menginjak pulau abadi, Luan langsung merasakan gelombang kelembutan. Di pulau sebelumnya, Luan mengira pantainya cukup lembut, tapi dia tidak menyangka pasir di sini bahkan lebih halus. Berdiri di pantai, Luan menatap pegunungan tinggi di pulau itu. Ada banyak gunung di sini, dan burung serta binatang buas terus terbang di langit, menyebabkan Luan sedikit mengernyit. Luan tidak berpikir bahwa satu kamar dagang dapat mengendalikan pulau sebesar itu. Satu-satunya tempat yang dapat dikendalikan oleh bintang surgawi adalah pantai dan area terdekat. Di pulau ini, apapun bisa ditemukan. Dibandingkan dengan ketenangan Luan, Xiao Tong yang berada di belakangnya tampak sangat bersemangat. Meskipun dia tidak bisa menunjukkannya, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Berjalan di pantai bersama Luan, dia sangat bersemangat dengan setiap langkahnya. Xiao Tong, Luan berkata sambil berjalan, apakah kamu tahu mengapa tempat ini disebut pulau abadi? Aku tidak tahu. Xiao Tong terkejut, tetapi dia dengan cepat menjawab setelah mendapatkan kembali akal sehatnya, nama ini sudah ada sejak lama. Saya tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi masih digunakan sekarang. Seseorang mengatakan itu karena ada yang abadi di sini, tetapi bagaimana mungkin ada yang abadi di dunia ini? Abadi. Luan sedikit mengernyit, dan pandangannya bergerak semakin jauh dari pulau itu. Segera, orang-orang di bintang surgawi mulai mendirikan berbagai tenda di pantai, dengan bantuan guru surgawi atribut bumi. Sebagai tamu, Luan dan yang lainnya bebas bergerak. Akan ada pesta api unggun dan pertunjukan di malam hari, tapi itu masih jauh. Luan berpikir sejenak dan berjalan lebih jauh ke dalam pulau. Semakin jauh dia berjalan, persepsi Luan tentang tanaman menjadi semakin jelas. Pohon-pohon di sini sangat tinggi, dan setiap pohon setidaknya setinggi empat kaki. Selain itu, pepohonan di sini sangat lebat, dan mungkin butuh tiga orang untuk memeluknya bersama. Beberapa pohon memiliki daun yang sangat besar, dan beberapa bahkan memiliki buah yang tumbuh di atasnya. Luan berhenti di luar hutan dan mengangkat kepalanya untuk melihat tanaman, tatapannya menjadi semakin dalam. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berkata kepada Xiao Tong di belakangnya, aku akan masuk untuk melihatnya. Tunggu aku di pantai, aku khawatir kamu akan berada dalam bahaya jika kamu mengikutiku masuk. Xiao Tong terkejut, karena dia tidak mengharapkan Tuan Mudanya memasuki hutan lagi. Dia tampak sedikit berkonflik dan berkata, Tuan Muda, ada aturan di Bintang Surgawi bahwa jika Anda ingin memasuki hutan pulau abadi, Anda harus mengikuti orang-orang Bintang Surgawi pada waktu tertentu. Jika Anda masuk tanpa izin, Bintang Surgawi tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Luan sedikit mengernyit, berpikir bahwa jika Bintang Surgawi memiliki aturan seperti itu, itu berarti memang ada bahaya di dalamnya. Tidak apa-apa, Luan tersenyum dan berkata, Saya akan sangat berhati-hati. Jika ada bahaya, saya akan segera keluar. Anda bisa bermain di pantai, dan jika ada yang bertanya, katakan saja itu pesanan saya. Xiao Tong memandang Tuan Mudanya dan tahu bahwa dia tidak dapat mempengaruhi keputusannya. Dia menganggup dan berkata dengan cemas, Tuan Muda, cepat kembali. Saya akan menunggu di pantai. Oke, Luan tersenyum dan berkata. Kemudian, dia berbalik untuk melihat hutan dan berjalan dengan langkah besar. Berjalan di pinggiran hutan, hampir tidak ada burung atau binatang buas, hanya berbagai tanaman yang indah. Luan belum pernah melihat sebagian besar tanaman ini sebelumnya, tetapi dia tidak menyentuhnya. Sesuatu yang lebih indah, semakin berbahaya itu. Dia memahami prinsip ini. Setelah dia berjalan sekitar satu mil ke dalam hutan, situasi mulai berubah. Tanaman mulai menjadi lebih cerah, dan varietasnya lebih banyak. Tidak hanya itu, Luan mulai menemukan jejak binatang buas. Tidak hanya di tanah, tetapi juga di pohon. Semakin dalam dia pergi, semakin jelas jejaknya. Luan bahkan mulai melihat siluet ular. Salah satu ular itu bercokol di pohon, dan permukaannya hampir sama persis dengan pohonnya. Jika tidak bergerak, Luan mungkin tidak menyadarinya. Luan kurang lebih takut pada ular. Di masa lalu, ular juga akan muncul di tanah tandus gua budak. Selama ular berbisa itu menggigit orang, mereka pasti akan mati, dan mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menerima pengobatan. Tidak mudah untuk hidup sampai sekarang. Luan tidak ingin mati di mulut ular berbisa. Selain itu, Luan terkejut saat mengetahui ada banyak ular di pulau ini. Tidak hanya ada di pepohonan, tapi juga banyak ular di tanah. Ini membuatnya mulai berpikir untuk mundur. Akhirnya, saat kegelisahan di hati Luan mencapai puncaknya, dia berhenti. Karena dia takut diserang ular berbisa, dia sudah mengaktifkan scorching sun nine suns untuk merasakan sekelilingnya. Sekarang, dengan dia sebagai pusatnya, ada tujuh ular di tanah dalam jarak sepuluh kaki. Di pepohonan dalam jarak sepuluh kaki, ada lebih dari sepuluh ular. Ular berbisa ini memiliki warna yang berbeda, tetapi mata mereka memancarkan cahaya yang menyelaukan. Sebagian besar ular berbisa merasakan penampilan Luan dan menoleh ke arah Luan. Ular-ular ini terus menjulurkan lidahnya, seolah-olah mereka akan menyerang Luan kapan saja. Luan mengerutkan kening, tidak lagi siap untuk melangkah maju. Awalnya dia penasaran dengan pulau ini karena pria kabut hitam itu pernah mengatakan bahwa pulau-pulau di laut memiliki peluang yang tidak ada habisnya. Dia hanya ingin melihat apakah pulau abadi ini memilikinya. Faktanya, dia punya cukup banyak hal untuk dipelajari. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya karena keserakahan sesaat. Jadi dia tidak ragu lagi, berbalik dan bersiap untuk pergi. Tetapi tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar gelombang suara. Sa-sa-sa. Suara-suara ini datang dari jalan dan menjadi semakin jelas dan semakin terkonsentrasi. Pada akhirnya, suara gemerisik ini bahkan bergabung bersama dan dengan cepat mendekati Luan. Luan berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Dia sedikit mengernyit dan diam-diam menatap hutan di depan. Tepat ketika suaranya mencapai puncaknya, tiba-tiba hutan di depan bergerak dan banyak bayangan hitam muncul. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Bayangan hitam muncul satu demi satu dan menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Beberapa bayangan hitam berdiri di tanah, sementara beberapa melompat ke pepohonan. Beberapa bayangan hitam bahkan berputar di belakangnya, menghalangi semua rute pelariannya. Mata Luan menyipit, menatap orang-orang di depannya ini dan sedikit mengernyit. Dari depan ke belakang, dari atas ke bawah, total ada empat belas orang. Selain itu, orang-orang ini semuanya adalah guru ilahi. Luan memandang orang-orang ini dengan tenang, matanya menjadi semakin acuh tak acuh. Dia dengan lembut mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Hanya ini. 320. Sebanyak empat belas guru surgawi mengepung Luan dari segala arah, tidak menyisakan ruang baginya untuk melarikan diri. Luan memandang orang-orang ini dengan tenang. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui siapa yang mengirim mereka. Meskipun dia telah meminta Suli untuk menengahi situasi tersebut, dan Suli juga mengatakan bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi lagi, dia tidak percaya sama sekali. Tidak peduli apa, orang penting dari mansion tuan kota telah terluka sedemikian rupa. Tidak ada yang bisa membawanya berbaring. Jika pihak lain benar-benar tidak melanjutkan masalah ini, Luan akan terkejut. Apalagi, Suli hanya mengatakan bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi lagi di kapal. Dia tidak mengatakan apapun tentang apa yang akan terjadi setelah mereka turun dari kapal. Ketika keempat belas orang ini mendengar kata-kata Luan, mereka semua tersenyum, seolah mengungkapkan rasa jijik mereka pada Luan. Setelah itu, seseorang di depan Luan berjalan keluar dan berkata kepada Luan, Salahkan karena menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu sakiti. Begitu banyak dari kami yang berjuang untukmu. Bahkan jika kamu mati, kamu bisa mati tanpa penyesalan. Aku bisa membiarkanmu mati dengan bermartabat. Anda bisa menyelesaikannya sendiri. Luan memandang orang ini. Saat dia berbicara, dia dengan cepat merasakan kekuatan orang-orang ini. Hasilnya sama sekali tidak mengejutkannya. Karena itu, dia hanya tersenyum. Ketika orang itu melihat bahwa Luan tidak berniat memohon belas kasihan atau bunuh diri, dan malah tersenyum, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak mengerti apa yang lucu tentang anak ini dalam situasi seperti itu. Namun, dia merasa sangat terprovokasi oleh senyuman itu. Orang itu mengerutkan kening dan langsung berteriak, serang. Ketika tiga belas guru surgawi mendengar ini, mata mereka menjadi dingin, dan mereka segera bergerak. Itu hanya seorang pria muda. Sebenarnya, mereka tidak perlu menyerang bersama. Namun, siapapun yang bisa mengambil nyawa orang ini terlebih dahulu kemungkinan besar akan mendapat lebih banyak hadiah. Dalam sekejap, tiga belas orang menyerang dari langit dan di tanah. Jika master surgawi level satu tahap akhir lainnya melihat ini, kemungkinan besar mereka akan ketakutan setengah mati. Sayangnya, Luan bukanlah guru surgawi biasa. Ketika orang-orang ini menyerbu ke depan, tubuh mereka menyala. Semua jenis teknik surgawi berkumpul di tangan mereka. Mereka bahkan tidak berpikir untuk menggunakan teknik kontrol surgawi. Semuanya murni teknik surgawi yang ofensif. Di tengah perjalanan mereka, semua orang melepaskan keterampilan surgawi mereka pada saat yang sama. Dalam sekejap, segala macam serangan terbang ke arah Luan dan menyerang posisi Luan. Gemuruh. Serangkaian ledakan terdengar dalam sekejap, dan tanah di sekitar Luan meledak dalam sekejap. Api, air, dan bahkan atribut lainnya tercampur. Selain itu, tanah yang telah meledak setinggi beberapa zang membuat siapapun tidak dapat melihat pemandangan itu dengan jelas. Namun, di bawah serangan bersama dari tiga belas guru surgawi, hasilnya jelas tidak peduli bagaimana orang memikirkannya. Tiga belas guru surgawi saling memandang dan tersenyum menghina. Mengirim begitu banyak orang untuk membunuh anak nakal hanyalah membuat gunung dari sarang tikus mondok. Siapapun yang hadir sudah lebih dari cukup. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan bos. Namun, saat semua orang tertawa, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari asap tebal. Sebelum ada yang bisa bereaksi, itu langsung muncul di depan seseorang. Orang itu adalah master surgawi tingkat satu, tetapi di bawah kecepatan bayangan hitam yang menakutkan, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat dia hendak mengangkat tangannya untuk membentuk lapisan pertahanan, sebuah belati telah menembus jantungnya. S itu langsung membekukan hatinya, termasuk tubuhnya. Bahkan pada saat kematiannya, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bayangan hitam ini adalah Luan. Ketika dia hanya seorang guru surgawi tingkat pemula, dia sudah bisa bertukar pukulan dengan delapan guru surgawi tingkat puncak dari pasukan menengah, apalagi sekarang dia adalah seorang guru surgawi tingkat akhir. Meskipun lawannya hanya tingkat puncak satu guru surgawi, kekuatan mentahnya telah melampaui lawan. Setelah berurusan dengan orang ini, Luan dengan cepat mengeluarkan belatinya. Pada saat yang sama, sosoknya melintas dan bergegas menuju orang di sampingnya. Kecepatan Luan terlalu cepat, sangat cepat sehingga orang-orang di sekitarnya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Di antara tiga belas guru surgawi, hanya orang yang baru saja dia bunuh yang merupakan guru surgawi tingkat satu, jadi sangat mudah baginya untuk membunuh yang lain. Yang lebih menggelikan lagi adalah bahwa orang-orang ini jauh dari kerjasama delapan guru surgawi dari pasukan tengah. Sebaliknya, mereka bertarung seperti pasir yang berserakan. Dalam menghadapi kerjasama yang cacat seperti itu, Luan malah bisa memanfaatkan serangan lawan untuk membatasi yang lain. Akibatnya, lawan dengan cepat menjadi ketakutan, dan beberapa orang bahkan berdiri di pinggiran, tidak berani menyerang. Namun, Luan tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Setiap serangan adalah langkah yang fatal. Selain itu, para guru surgawi ini sebagian besar adalah orang-orang yang lulus dari akademi dan langsung memasuki rumah tuan kota sebagai konsekrator. Dari awal hingga akhir, mereka seperti bunga di rumah kaca. Bahkan ketika mereka menyerang, mereka bertarung dengan angka atau orang biasa. Bagaimana mereka bisa seperti Luan, yang telah mengalami begitu banyak pertempuran di ambang hidup dan mati. Hanya aura Luan ketika dia menyerang sudah cukup untuk menakut-nakuti orang-orang ini. Setiap tiga nafas, seorang guru surgawi akan berubah menjadi balok es dan jatuh ke tanah. Namun, yang aneh adalah tidak ada darah yang mengalir keluar dari siapapun. Di kejauhan, pemimpin melihat ke depan dengan kaget. Hanya dalam setengah jam, ketiga belas guru surgawi jatuh di samping Luan. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Pada saat ini, Luan memegang belatinya dengan cengkeraman terbalik dan berdiri di tengah-tengah mayat. Dia memandang acu-ta'acu pada satu-satunya orang yang tersisa di depannya. Bahkan jika lawannya adalah master surgawi level 2, dia tidak takut. Jumlah master surgawi level 2 yang mati di tangannya tidak sedikit. Apalagi ketika dia merasa bahwa kekuatan lawan hanya di awal level 2 heavenly master. Luan sedikit mengernyit. Kali ini, dia tidak siap menggunakan Realm of the Demon Gods. Ini bukan karena dia menggunakan terlalu banyak Realm of the Demon Gods dalam pertempuran dua bulan lalu, tetapi karena dia ingin tahu apakah dia memenuhi syarat untuk melawan level 2 heavenly master dengan kekuatannya saat ini. Melihat pemuda di kejauhan menatapnya, bahkan jika kekuatan orang itu adalah master surgawi level 2, dia masih agak takut. Bahkan dia mungkin tidak dapat menangani 13 master surgawi level 1 dalam waktu sesingkat itu. Bagaimanapun, kekuatan anak ini jauh di luar imajinasinya. Namun, semuanya sudah sampai pada titik ini. Jika dia melarikan diri sekarang, itu tidak dapat dibenarkan. Karena itu, dia hanya bisa bertarung dengan anak ini. Mengambil nafas dalam-dalam, dalam sekejap, tubuh orang itu meledak dengan kekuatan dahsyat. Tubuhnya langsung ditutupi dengan lapisan baju besi emas. Pada saat yang sama, dua pisau pendek muncul di tangannya. Master surgawi tipe Logam. Melihat ini, Luan sedikit menyipitkan matanya. Mengambil langkah maju, dia meledak tanpa ragu. Lawan juga merasa bahwa kekuatan Luan hanya dari level 1 Heavenly Master. Meskipun kekuatan tempurnya sangat tinggi, dia hanya seorang master surgawi level 1. Jika dia, seorang master surgawi level 2, kalah dari master surgawi level 1, dia akan terlalu malu untuk hidup. Memikirkan hal ini, dia berteriak keras dan bergegas keluar, bergegas menuju pemuda itu. Ding! Pisau emas pendek itu bertabrakan dengan belati, dan dalam sekejap, terdengar suara garing. Yang mengejutkan lawan adalah bahwa di bawah kekuatan penuh tabrakan, belati es tidak pecah. Namun, ini hanya satu gerakan. Orang itu tidak menyembunyikan amarahnya dan berteriak keras, bayangan seribu pisau. Dalam sekejap, tangan orang itu menjadi buram. Pada saat yang sama, langit yang penuh dengan bayangan pedang muncul. Bayangan pedang ini nyata dan palsu, membuatnya sulit untuk dipahami. Merasakan serangan sengit, Luan, yang berada di matahari terik sembilan matahari, hampir tidak bisa merasakan keberadaan bayangan pedang yang sebenarnya. Namun, kecepatannya saat ini masih lebih lambat dari lawannya, jadi dia hanya bisa memprediksi posisi bayangan pedang lawan. Oleh karena itu, di langit yang penuh dengan bayang-bayang pedang, Luan tidak mundur. Sebaliknya, dia maju dan bergegas ke bayangan pedang. Bayangan pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya menebas tubuhnya, sementara bayangan pedang yang sebenarnya dihindari olehnya satu per satu. Lawannya terkejut. Suara mendesing. Pada saat dia menghindari pedangnya, Luan secara akurat menemukan celah dalam serangan lawan. Belati meninggalkan tangannya dan langsung menuju leher lawan. Namun, lawan dengan cepat menyadari serangan ini. Dia segera menarik pedangnya dan memblokir belati itu. Namun, karena blok ini, bayangan pedang tiba-tiba menjadi tipis, yang akhirnya memberi Luan kesempatan untuk mengatur napas. Mata Luan menyipit. Dia tidak menyerang lebih dulu, tetapi melemparkan belati lain. Ding! Belati itu diblokir lagi. Memanfaatkan kesempatan singkat ini, Luan sudah bergegas ke depan lawan. Belati muncul di tangannya lagi. Dengan kilatan dingin, itu langsung mengarah ke dada lawan dengan hawa dingin yang menusuk. Lawan memblokir dua belati secara berurutan, tetapi tidak mundur tepat waktu. Dadanya benar-benar terbuka di depan Luan. Bang! Belati itu menebas dadanya. Dalam sekejap, armor yang sangat dibanggakan lawan itu retak. Untungnya, lawan mengelak dengan cepat. Belati itu hanya meninggalkan bekas luka yang dalam dan tidak menembus armor sepenuhnya. Meski begitu, dia masih bisa merasakan hawa dingin yang menakutkan datang dari armor. Langkah ini benar-benar menghancurkan perkiraan terakhir lawan. Matanya benar-benar serius. Dia telah sepenuhnya menempatkan Luan pada level yang sama dengan dirinya. Dengan raungan, kedua belati itu menebas tubuh Luan. Suara mendesing. Luan, yang sudah merasakan serangan itu, melompat dan dengan cepat berputar di antara dua belati untuk menghindar. Pada saat yang sama, belati di tangannya terayun lagi dan langsung menuju celah di armor lawan. Ding, ding. Kedua belati itu dipaku ke baju besi. Pria itu melihat belati di baju besi dan bernapas berat. Untungnya, dia baru saja mengangkat pertahanan di dadanya tepat waktu untuk memblokir belati. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah kaget, dia dengan cepat melihat ke depannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkannya. Pria muda itu benar-benar menghilang. Dia dengan cepat melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi dia tidak melihat sosok pemuda itu sama sekali. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat melihat ke langit. Namun, dia masih belum melihatnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di belakangnya. Dia berbalik tiba-tiba, hanya untuk melihat belati terbang ke arahnya. Ding. Dia dengan cepat menggunakan belati untuk memblokirnya, tetapi terlalu terburu-buru dan tidak dapat memblokirnya. Belati menembus baju besi dan kebetulan menembusnya. Meski tidak menembus tubuhnya, dalam sekejap, gelombang hawa dingin menyapu kulitnya. Rasa dinginnya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dan getaran inilah yang akan merenggut nyawanya. Pertama, Luan berpura-pura muncul di belakang lawan. Kemudian, dia menggunakan belati untuk menarik perhatian lawan. Akhirnya, dia menunggu sampai lawan benar-benar tidak berdaya. Dia muncul dari sisi lawan. Dengan api suci surga ke-9 ditinjunya, dia dengan keras meninju kepala lawan. Bang! Api suci surga ke-9 menghantam kepala lawan yang tidak bersenjata dan langsung terbakar dengan ganas.